Desir Tapi saat ekor raksasanya hendak mengenai Kinfei Yang, Kinfei Yang menghilang tanpa jejak. Bajingan Naga api sangat marah. Huh! Dengus dingin Kinfei Yang bergema di kehampaan. Segera setelah Dia muncul di kehampaan di sebelah kiri naga api. Namun, saat dia muncul, naga api juga menghilang seketika. Saat berikutnya, naga api muncul di depannya, dan ekor raksasanya terbanting ke bawah. Pemulihan ini, Kinfei Yang menjadi pucat karena ketakutan. Itu terlalu cepat, dan dia bahkan tidak bisa mengelak. Dengan ledakan besar, Kinfei Yang seperti meteor, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah saat dia jatuh ke gurun di bawah. Sebuah lubang besar dengan diameter ratusan mil tiba-tiba muncul. Seluruh tubuhnya berdarah. Tubuhnya di bawah armor hampir retak. Tuan muda Pohon willow meraung Apakah kamu pikir hanya kamu yang bisa berteleportasi? Saya akan menunjukkan kepada anda apa sebenarnya teleportasi itu. Naga api sangat marah. Dengan sekejap lagi, dia muncul di samping Kinfei Yang dalam sekejap. Kekuatan ilahi diluncurkan dan berubah menjadi besi ilahi, mengikat Kinfei Yang dan menahannya di kehampaan. Tidak masuk akal. Kamu benar-benar menggunakan teleportasi. Ning Minghe memelototi naga api dan meraung. Naga api melirik Ning Minghe dan yang lainnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Apakah saya mengatakan bahwa saya tidak perlu berteleportasi? Meskipun kamu tidak mengatakannya, kamu bersikap terlalu tidak adil. Bagaimanapun juga, kamu adalah dewa perang. Menghadapi Kinfei Yang, seorang kaisar perang, kamu benar-benar menggunakan teleportasi. Apakah kamu tidak takut ditertawakan? Li Yun berkata dengan marah. Setelah aku membunuhmu, siapa yang akan mengetahui hal ini? Naga api tersenyum dingin, menatap Kinfei Yang yang diikat seperti pangsit, dan berteriak, Hancurkan aku. Bangun. Dentang. Rantai ilahi mulai menyusut. Ah. Semua tulang ditubuh Kinfei Yang patah satu per satu. Bahkan dengan armor dan battle simbol art yang melindungi tubuhnya, dia tidak bisa menghentikan tubuhnya agar tidak hancur. Darah naga ungu emas muncrat dari celah armor. Ini adalah konsekuensi melawanku. Naga api menyeringai jahat. Ning Minghe berkata dengan cemas, Pohon willow, cepat hidupkan kembali Changsue. Tidak. Pohon willow menggelengkan kepalanya. Ning Minghe berkata dengan marah, Tidak bisakah kamu melihat bahwa Tuan Muda akan dicekik sampai mati? Willow Tree juga sedang berjuang. Ini perintah Tuan Muda, kita harus mematuhinya. Bodoh. Beri aku Changsue. Biarkan aku. Jika Tuan Muda menyalahkanku, aku akan bertanggung jawab. Ning Minghe berteriak. Willow Tree memandang Ning Minghe, matanya berkedip. Ledakan. Tapi tiba-tiba. Satu demi satu, aura mengerikan muncul di area tersebut. Willow Tree dan yang lainnya terkejut dan buru-buru menoleh. Aura itu sebenarnya berasal dari Qin Fei Yang. Pada saat yang sama, Gelombang vitalitas agung keluar dari tubuh Qin Fei Yang. Luka yang ditutupi oleh armor itu segera pulih dengan kecepatan yang mengerikan. Ini. Mata willow Tree dan yang lainnya membelalak, Lalu ekstasi muncul di wajah mereka. Inilah kekuatan cedar. Apa yang sedang terjadi? Naga api sangat terkejut. Berdengung. Segera setelah. Gelombang esensi hijau zamrut melonjak, Menyerang besi ilahi dengan ganas. Retakan. Dalam waktu kurang dari tiga nafas. Besi ilahi tiba-tiba pecah. Apa? Mata naga api melebar karena marah. Sebelum ia sadar kembali, Yang kedua, ketiga, keempat. Besi ilahi yang mengikat Qin Fei Yang pecah satu per satu. Merusak. Qin Fei Yang meraung. Keempat anggota tubuhnya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, Dan besi suci di tubuhnya hancur dalam sekejap. Bagaimana ini mungkin? Naga api tercengang. Terima kasih. Qin Fei Yang berkata kepada cedar di dalam hatinya, Lalu memandang naga api dan berteriak, Tidak ada yang mustahil. Dalam waktu singkat, Luka di tubuhnya sudah sembuh. Dia sehat dan bugar, Dan wajahnya memerah. Membunuh. Dengan raungan marah, Dia memegang Divine Phoenix Blade, Menggunakan walk formula, Dan menyerang naga api. Dengan dentang, Sisik naga lain di tubuh naga api retak. Naga api menundukkan kepalanya Untuk melihat sisik naga yang retak, Dan sedikit senyuman muncul di matanya. Ia perlahan mengangkat kepalanya, Melihat ke arah Qin Fei Yang di seberangnya, Dan berkata sambil tersenyum, Selamat, Kamu telah benar-benar membuatku marah. Sekarang bahkan jika kamu ingin mati, Itu tidak akan semudah itu. Meski tersenyum, Ia terlihat sangat ganas. Sangat manusia. Qin Fei Yang tidak bisa menahan rasa takut di dalam hatinya. Tunggu. Apa yang aku takutkan? Saya telah menghadapi begitu banyak kesulitan, Begitu banyak kesulitan, Dan saya telah melewatinya selangkah demi selangkah. Kesulitan kecil apa ini? Ledakan. Niat bertarung yang mengejutkan keluar dari tubuhnya, Mengguncang langit dan bumi. Ya. Itu saja. Kalau tidak, Ini tidak akan menyenangkan. Naga api tersenyum ganas, Dan berteleportasi, Muncul di atas Qin Fei Yang dalam sekejap, Dan ekor raksasanya hancur. Bahkan bagian langit ini tidak bisa menghentikan niat bertarungku, Apalagi kamu. Qin Fei Yang meraung, Dan rambut panjangnya menari-nari di kehampaan. Seperti dewa perang, Dia memegang Divine Phoenix Blade di tangannya dan menghadapi serangan itu. Gila. Dia benar-benar gila. Ning Ming He berteriak. Meskipun Divine Phoenix Blade kuat, Namun tidak dapat dihidupkan kembali, Dan tidak dapat mengguncang tubuh dewa naga api. Dentang. Dalam sekejap, Divine Phoenix Blade dan ekor raksasa itu bertemu. Diiringi dengan suara yang memekakan telinga, Sisik naga lainnya di ekor raksasa naga api hancur. Namun dalam hal ini, Naga api mengabaikannya. Ekor raksasa itu menekan dengan kuat. Retakan. Lengan Qin Fei Yang di bawah baju besi itu hancur di tempat. Dan seluruh tubuhnya, Seperti meteorit, Menghantam gurun di bawah dan tenggelam oleh pasir kuning. Divine Phoenix Blade juga terbang keluar. He he. Lihat saja. Aku akan membuatmu berlutut memohon ampun. Naga api tertawa, Dan kekuatan sucinya jatuh dari langit seperti air terjun, Meledak ke arah Qin Fei Yang. Bahkan surga pun tidak memenuhi syarat untuk membuatku berlutut. Siapa kamu? Qin Fei Yang bergegas keluar dari pasir kuning. Vitalitas pohon cedar tidak ada habisnya, Dan dengan kekuatan darah naga ungu emas dan api kehidupan, Lengan yang hancur telah diperbaiki. Dia melambaikan tangannya, Dan Divine Phoenix Blade terbang di udara dan melayang di depannya. Aku, Qin Fei Yang, Tidak akan pernah membiarkanmu memohon belas kasihan. Dia meraih Divine Phoenix Blade dan sekali lagi menghadapi kekuatan suci. Niat bertarungnya tidak terbatas. Semangat juangnya menembus surga Han. Dengan keras, Kekuatan ilahi jatuh, Dan Qin Fei Yang diledakkan lagi. Pasir kuning memenuhi langit. Luka di tubuhnya sangat mengejutkan. Namun, Tidak ada yang bisa melihatnya karena tersembunyi di balik armor. Tapi semua orang bisa melihat semangat pantang menyerah Qin Fei Yang. Dia lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Suara mendesing. Qin Fei Yang bergegas keluar dari pasir kuning sekali lagi. Semangat juangnya yang tak terpadamkan meraung ke segala arah, Dan langit berubah warna. Dia menyerang naga api lagi dan lagi, Tapi diledakkan ke gurun lagi dan lagi, Lalu naik lagi dan lagi. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa menontonnya. Naga api tertawa terbahak-bahak, Kekuatan sucinya melonjak, Menghancurkan langit dan bumi. Selama semangat juang belum padam, Api perang tidak akan padam. Semakin kuat naga api muncul, Semakin Qin Fei Yang menolak mengaku kalah. Semangat juangnya menjadi semakin tinggi. Auranya juga menjadi semakin menakjubkan, Seolah dia bisa menembus langit. Jangan bodoh. Jika ini terus berlanjut, Bahkan dengan bantuan Sue Song, Dia akan tetap mati. Ning Ming He berteriak dengan cemas. Namun, Qin Fei Yang bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya, Dan terus bertarung dengan naga api lagi dan lagi. Darah naga ungu kemasan mewarnai langit. Tidak buruk, Anak ini. Di atas awan, Gumaman lemah terdengar. Tidak ada yang mendengarnya. Tidak ada yang memperhatikan bahwa ada binatang kecil berwarna emas berdiri di atas. Guardian piton juga ada di sampingnya. Saat ini, Ia menatap Qin Fei Yang, Matanya berkedip-kedip dengan cahaya yang tajam. Seiring berjalannya waktu, Naga api mulai merasa cemas. Mengapa bajingan kecil ini tidak bisa dipukuli sampai mati? Seseorang harus mengetahuinya. Meskipun ia menekan budidayanya, Dengan kekuatannya, Belum lagi seorang kaisar perang, Bahkan dewa palsu pun sudah cukup untuk menghancurkannya. Ledakan. Qin Fei Yang sekali lagi menabrak gurun. Saat ini, Gurun sedang berantakan. Qin Fei Yang tidak tahu berapa kali dia menabrak Gurun. Tapi setiap saat, Dia bisa bangun. Tentu saja, Dia juga tahu bahwa alasan kenapa dia bisa bangkit lagi dan lagi adalah karena Sue Song. Jika bukan karena Sue Song, Dia tidak tahu berapa kali dia akan mati. Vitalitas Sue Song memungkinkan dia memiliki tubuh abadi sejati. Meskipun dia telah menderita luka serius yang tak terhitung jumlahnya, Auranya tidak lemah sama sekali. Sebaliknya, Semangat juang yang terpancar dari tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Gemuruh. Tanpa disadari, Langit tertutup awan gelap. Guntur dan kilat saling terkait, Dan angin menderu-deru. Bangun. Hujan deras mengguyur. Pakaian dan rambut panjang Qin Fei Yang langsung basah kuyuk. Namun sekuat apapun badai itu, Ia memadamkan semangat juang dan kemauannya. Dentang. Ledakan. Bila Phoenix Suci berdentang dan menyapu langit, Menebas tubuh naga api lagi dan lagi. Api meledak. Sisik naganya hancur satu demi satu. Tapi ini tidak cukup untuk menyebabkan kerusakan nyata pada naga api. Naga api bahkan lebih terkejut lagi. Ternyata itu. Ia berencana untuk menyiksakin Fei Yang secara perlahan. Namun sekarang, Ia menyadari bahwa ia tidak dapat melakukannya sama sekali. Mengaum. Ia mengangkat kepalanya dan meraung, Dan matahari merah menyala muncul dari belakangnya. Dunia ini tiba-tiba tampak berubah menjadi tungku besar. Matahari yang terik terbit perlahan, semakin besar. Akhirnya. Matahari yang terik naik ke awan, Menggantung di langit seperti matahari. Hujan menguap. Gurun mengering. Kekuatan dewa dalam jumlah besar melonjak ke segala arah Dan langsung menyelimuti seluruh area. Dan di bawah terik matahari itu, Ada bayangan naga besar yang mengaum. Kekuatan naga itu turun, Menutupi langit dan bumi. Ketika orang-orang yang hadir melihat pemandangan ini, Mau tak mau mereka merasa putus asa. Seni ilahi. Pohon wilau bergumam. Munculnya seni dewa membuktikan bahwa Naga api tidak ingin terus bermain. Ning Minghe meraung, Tuan muda, Beri perintah, Hidupkan kembali Changsue. Yu Huang juga mendesak, Sekarang bukan waktunya untuk terpengaruh oleh kesetiaan. Cepatlah. Tapi Qin Fei Yang masih menutup telinga. Dia mengangkat kepalanya dan menatap terik matahari yang tergantung di langit, Serta bayangan naga yang mengaum di terik matahari. Bukan saja tidak ada rasa takut di matanya, Namun semangat juangnya pun masih membumbung tinggi. Bertarung. Sepertinya ada suara yang menderu-deru di dalam hatinya. Ledakan. Tiba-tiba, Semangat juangnya meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ruang di sekelilingnya mulai berputar dan terdistorsi. Pada saat yang sama, Suara tumpul keluar dari tubuhnya, Seolah-olah dia telah mematahkan belenggu. Kemudian, Dia sepertinya kehilangan kesadaran dan menutup matanya. Pikirannya memasuki ruang kehampaan. 1652. Kenapa dia masih menutup matanya? Willow Tri dan yang lainnya bingung. Naga api juga sedikit terkejut, Lalu mencibir, Apakah kamu sudah menyerah untuk melawan? Sebenarnya, Kamu seharusnya melakukannya lebih awal, Karena sekeras apapun kamu berjuang, Kamu tidak bisa mengalahkanku. Mengaum. Suaranya jatuh. Di bawah terik matahari yang tergantung di langit, Bayangan naga tiba-tiba mengeluarkan raungan naga yang keras. Segera setelah. Bayangan naga keluar dari terik matahari, Membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, Memperlihatkan tarinya dan mengacungkan cakarnya ke arah Kinfei yang. Tuan muda, Hati-hati. Willow Tri gemetar dan buru-buru berteriak. Tapi Kinfei yang sepertinya tidak mendengarnya, Dan sepertinya tidak memperhatikan bayangan naga yang mengaum. Matanya masih tertutup. Di ruang kosong. Kinfei yang melihat sekeliling, Dengan sedikit kebingungan di matanya. Di mana ini? Bagaimana dia tiba-tiba datang ke tempat yang aneh? Dia dengan ragu-ragu mengambil langkah maju. Tidak ada apa-apa, Dan ada keheningan di sekelilingnya, Seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang hitam tak berdasar. Apa itu perang? Tiba-tiba. Suara samar terdengar dari kegelapan di depannya. Siapa yang berbicara? Kinfei yang terkejut. Jawab aku, Apa itu perang? Suara samar terdengar lagi. Kinfei yang menggunakan move formula dan bergegas menuju tempat suara itu berasal. Kegelapan tidak ada habisnya. Jawab aku, Apa itu perang? Suara halus itu terdengar lagi. Perang. Kinfei yang berhenti, Alisnya menyatu erat. Tunggu. Suara ini, Kenapa begitu familiar? Saat berikutnya. Tubuh dan pikirannya gemetar, Dan wajahnya penuh kebingungan. Suara ini, Bukankah itu suaranya sendiri? Tapi kenapa suaranya muncul di sini? Jawab aku, Atau kamu tidak akan pernah melihatku. Suara halus itu terdengar lagi. Kinfei yang menunduk dan merenung. Apa itu perang? Setelah sekian lama, Dia mengangkat kepalanya, Melihat ke area gelap di depannya, Dan berkata, Perang adalah ketekunan dan pantang menyerah. Perang itu pantang menyerah dan pantang menyerah. Bertarung berarti lebih baik mati dalam kemuliaan daripada hidup dalam aib. Seorang pejuang tidak akan pernah mengaku kalah. Prajurit tidak terkalahkan. Prajurit ditakuti oleh para dewa dan setan. Prajurit, Hancurkan alam semesta. Prajurit, Berperang melawan langit dan bumi. Inilah pertarungan di hatiku. Teriakin Feiyang. Niat bertarung yang mengerikan meledak darinya seperti gunung berapi yang meletus, Menyebar ke segala arah. Untayan cahaya ilahi tiba-tiba muncul dari kegelapan di depan. Cahaya ilahi menjadi semakin kuat. Seolah-olah awan terbelah hingga menampakkan langit. Kegelapan dengan cepat menghilang. Pada akhirnya, Karakter besar muncul di kehampaan di depan Kinfei yang Bertarung. Itu adalah pertempuran. Kata, Pertempuran, Melayang di udara. Itu sebesar gunung dan bersinar terang. Setiap pukulannya seperti dewa perang, Memancarkan niat bertarung tanpa batas. Apakah kamu yang baru saja berbicara? Kinfei yang melihat kata, Pertempuran, Dengan heran. Salah. Ini adalah pemikiranmu yang tulus. Kata, Pertempuran, Ini juga dibentuk oleh kemauanmu. Pantang menyerah dan pantang menyerah, Inilah makna mendalam dari seni rahasia, Pertempuran. Suara halus itu terdengar lagi. Mengikuti dengan cermat. Kata, Pertempuran, Berubah menjadi aliran cahaya dan menyatu dengan pikiran Kinfei yang Meski sudah lama berlalu di sini, Diluar hanya sesaat. Mengaum. Bayangan naga meraum di langit, Dan kekuatan suci yang menakutkan menghancurkan segala arah. Pohon willow. Ning Minghe berteriak. Willow tree mengertakkan gigi dan segera memanggil Changsue. Desir. Tapi saat ini, Kinfei yang tiba-tiba membuka matanya. Dua sinar cahaya ungu kemasan keluar dari matanya. Pantang menyerah dan pantang menyerah, Jangan pernah mengaku kalah. Jadi begitu. Dia bergumam dan tiba-tiba menatap ke arah auman naga. Niat bertarung yang lebih mengerikan keluar dari tubuhnya. Gurun bergetar. Kekosongan bergetar. Niat bertarung langsung ke langit. Awan gelap menghilang, Hujan badai berhenti, Dan langit seketika menjadi cerah kembali. Apa yang sedang terjadi? Itu benar-benar bisa memicu kekuatan langit dan bumi. Willow tree dan yang lainnya memandang ke langit dengan kaget. Naga api melihat pemandangan ini dan juga sangat terkejut. Bayangan naga sudah meraung di depan Qin Fei Yang. Prajurit, para dewa dan iblis takut. Prajurit, hancurkan alam semesta. Breaker, lawan langit dan bumi. Hari ini, aku, Qin Fei Yang, Akan menggunakan niat bertarung tanpa akhir untuk melawan surga, Melanggar aturan, menghancurkan belenggu, Dan membuka jalan untuk menjadi dewa. Qin Fei Yang meraung, Tubuhnya melonjak dengan niat bertarung. Auranya langsung melonjak gila-gilaan. Wow, wow, ledakan. Di langit, angin dan awan melonjak lagi, Kilat menyambar dan Guntur bergemuruh. Tetapi, itu bukanlah awan gelap. Itu adalah awan ungu kemasan. Guntur dan Kilat yang menari juga berwarna ungu kemasan. Apa? Menggunakan niat bertarung untuk mematahkan belenggu Dan membuka jalan menjadi dewa. Bagaimana ini mungkin? Willow tree dan yang lainnya sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang jalan untuk menjadi dewa. Retakan. Tiba-tiba, Guntur ilahi ungu emas jatuh dari langit, Membawa kekuatan surgawi yang mengejutkan, Dan menyerang ke arah Kinfei Yang. Kesengsaraan Guntur benar-benar jatuh dari langit. Apa yang sedang terjadi? Semua orang terkejut. Melawan surga. Kesengsaraan surgawi. Di atas awan, Binatang kecil emas itu memandang Kinfei Yang Dan bergumam pada dirinya sendiri. Mendengarkan nadanya, Dia semakin tertarik pada Kinfei Yang. Retakan. Kesengsaraan surgawi turun dengan kecepatan yang sangat cepat. Hampir bersamaan dengan bayangan naga, Itu meledak ke tubuh Kinfei Yang. Tubuhnya langsung tercabik-cabik. Pohon cedar yang menyatu ke dalam tubuhnya Terus-menerus melepaskan vitalitas dalam jumlah besar Untuk memperbaiki tubuhnya. Retakan. Kesengsaraan surgawi kedua terjadi lagi, Menghancurkan segala penjuru. Wilo Tri dan yang lainnya, Termasuk naga api, Tidak berani tinggal dan segera mundur. Ledakan. Kesengsaraan surgawi meledak di tubuh Kinfei Yang, Dan dengan suara retakan, Baju besi di tubuhnya benar-benar hancur. Retakan. Ketiga. Yang keempat. Kelima. Keenam. Yang ketujuh. Kesengsaraan surgawi kedelapan terjadi satu demi satu. Seluruh tubuh Kinfei Yang tenggelam oleh kesengsaraan surgawi, Dan tubuhnya terfragmentasi, Dan bahkan vitalitas pohon cedar tidak dapat memperbaikinya. Retakan. Kesengsaraan surgawi kesembilan terjadi dengan ledakan keras. Tubuh Kinfei Yang, Tas Kiankun, Dan bahkan iblis batin langsung hancur. Puluhan ribu pohon cedar yang menyatu ke dalam tubuhnya keluar dari daging dan darahnya. Namun saat ini, Setiap pohon cedar tampak redup dan daunnya juga layu. Jelas sekali. Untuk menyembuhkan luka Kinfei Yang, Mereka hanya memiliki sedikit vitalitas yang tersisa. Di saat yang sama, Kastil Kuno juga muncul. Itu melayang di kehampaan, Dan potongan cahaya ilahi bersinar, Menyelimuti seluruh pohon aras dan menghalangi sisa kekuatan kesengsaraan surgawi. Divine Phoenix Blade juga terangkat ke udara dan melayang di samping Kastil Kuno, Seolah sedang mencari perlindungan. Di langit, Awan ungu kemasan juga menyebar. Kesengsaraan surgawi juga lenyap. Semuanya perlahan kembali normal. Apakah dia mati? Willow Tridan yang lainnya melihat ke tempat Kinfei Yang berada dan semuanya tercengang. Dia tidak mati di tangan naga api, Tapi mati di bawah kesengsaraan surgawi. Melawan surga. Mudah untuk mengatakannya, Namun kenyataannya, Harga yang harus dibayar adalah nyawa seseorang. Kenapa dia harus melakukan ini? Dia telah memahami makna mendalam menjadi dewa, Dan menjadi dewa hanyalah masalah waktu saja. Kenapa dia harus sebodoh itu? Tunggu. Saya merasa segel budaknya belum hilang. Apa yang sedang terjadi? Karena dia sudah mati, Tanda perbudakanku juga akan hilang. Ning Minghe tiba-tiba berkata. Itu tidak hilang. Willow Tridan tertegun, Dan dengan cepat melihat ke dalam lautan kesadarannya untuk merasakan dengan cermat. Setelah beberapa saat, Matanya bergetar. Segel budak benar-benar tidak hilang. Jika segel budak tidak hilang, Apakah itu berarti Tuan Muda sebenarnya belum mati? Tapi naga api tidak mengetahui semua ini. Melihat Kin Fe yang dihancurkan berkeping-keping oleh alam surga, Dia terkejut pada awalnya, Dan kemudian tertawa. Kamu ingin melebih-lebihkan dirimu sendiri Dan membuka jalan baru untuk menjadi dewa, Sungguh konyol. Setelah itu, Dia memandang Willow Tridan yang lainnya, Dan berkata, Meskipun Chang Sui ada di tanganmu, Aku memiliki wali dan pencipta di belakangku. Kamu dapat memilih untuk menyerah atau mati. Willow Tridan menatapnya, Dan sedikit rasa jijik muncul di matanya. Lalu dia membuang muka tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan menatap Kin Fe yang. Tuan Muda, Saya yakin Anda belum mati. Dia mengepalkan tangannya, Dan wajahnya penuh percaya diri dan harapan. Sepertinya kamu memilih untuk mati. Kalau begitu, Aku akan memenuhi keinginanmu. Naga Api tersenyum dingin, Dan hendak melawan Willow Tridan yang lainnya. Pantang menyerah dan pantang menyerah, Jangan pernah bilang kalah. Tiba-tiba, Sebuah suara halus bergema di kehampaan. Tuan Muda, Willow Tridan yang lainnya disegarkan dan mengamati kehampaan. Karena itu suara Kin Fe yang, Hem, Tidak mati. Bagaimana ini mungkin? Naga Api mengamati kehampaan, Dan matanya yang tajam seukuran batu kilangan penuh dengan rasa tidak percaya. Tetapi, Semua orang hanya mendengar suara Kin Fe yang, Tapi tidak melihat Kin Fe yang Ledakan. Tiba-tiba, Niat bertarung yang menakjubkan melonjak, Menderu dalam kehampaan seperti arus deras. Semua orang melihat ke tempat di mana niat bertarung muncul. Langsung, Setetes darah naga ungu keemasan memasuki pandangan mereka. Setetes darah naga ungu emas itu tertahan di pasir kuning, Mengembun dan tidak meleleh, Seperti permata, Bersinar dengan cahaya ilahi, Sangat mempesona. Ning Ming He berkata, Itu bukan Tuan Muda, kan? Sebelum suaranya menghilang, Setetes darah naga ungu emas itu tiba-tiba menyebar dan berubah menjadi sosok yang samar-samar. Kemudian, Sosok itu dengan cepat memadat. Dalam waktu kurang dari lima nafas, Kin Fe yang yang hidup muncul di depan mata semua orang. Dia memejamkan mata, Kulitnya seperti bayi yang baru lahir, Dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya ilahi ungu keemasan yang menyilaukan. Bahkan iblis batin dan tas kiankun terkondensasi lagi, Mengambang di samping Kin Fe yang. Iblis batin memandang Kin Fe yang dengan ekspresi rumit. Tapi saat ini, Kin Fe yang tidak memiliki aura sedikitpun pada dirinya, Seolah-olah dia adalah orang biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Naga api menggelengkan kepalanya dengan panik, Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Dia belum mati. Dia benar-benar belum mati. Willow Tridan yang lainnya sangat bersemangat. Bajingan kecil, Kesengsaraan surgawi tidak bisa membunuhmu, Biarkan aku. Naga api itu tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh Dan menukik ke bawah seperti sambaran petir. Ekornya yang besar terangkat tinggi di udara Saat ia terbang ke arah Kin Fe yang. Tuan muda, Minggir. Wajah Willow Tridan berubah, Dan dia buru-buru berteriak. Desir. Pada saat yang sama, Kin Fe yang tiba-tiba membuka matanya, Dan dua sinar cahaya ilahi keluar dari matanya. Ledakan. Saat berikutnya. Sosoknya bergetar ketika aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Setelah itu, Budidayanya terungkap di depan mata semua orang. Dela palsu. Willow Tridan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka dia akan berhasil Dan membuka jalan baru untuk menjadi dewa sejati. Mata naga api juga bergetar, Dan niat membunuh di matanya menjadi lebih tebal. Gelombang kekuatan suci muncul dari ekor raksasanya, Menghancurkan area yang luas. Sudah waktunya aku melawan. Kin Fe yang bergumam, Matanya bersinar dengan niat membunuh. Dia meraih udara, Dan Divine Phoenix Blade, Yang melayang di samping kastil kuno, Tiba-tiba terbang melintasi langit dan jatuh ke tangannya. Kemudian, Kin Fe yang meraih pedang Phoenix ilahi, Dan gelombang kekuatan suci ungu emas keluar dari telapak tangannya. Divine Phoenix Blade dengan cepat pulih, Dan dia menebas. Dentang. Diiringi dengan suara logam yang memekakkan telinga, Beberapa sisik naga di ekor raksasa naga api hancur di tempat. Dan Divine Phoenix Blade bahkan tidak masuk ke dalam dagingnya. Ah! Petik 2. Naga api menjerit kesakitan, Dan melesat ke langit seperti kilat. Pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. 1653. Satu manusia dan satu binatang terbang ke langit satu demi satu. Saat ia terus pulih, Ketajaman Divine Phoenix Blade menjadi semakin menakutkan. Dentang. Mata Kin Fe yang bersinar seperti kilat. Dengan lambayan tangannya, Divine Phoenix Blade menembus udara seperti kilat Dan menebas tubuh naga api dengan keras. Beberapa sisik naga hancur lagi. Divine Phoenix Blade tenggelam ke dalam dagingnya dan darah mengalir keluar. Naga api melolong kesakitan. Tiba-tiba ia berbalik dan menatap Kin Fe yang. Matanya menyala-nyala karena amarah yang berkobar. Bajingan kecil, Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat membalikkan keadaan setelah melangkah ke alam semi-divinity? Biar ku beritahu, Jangan terlalu naif. Ledakan. Auranya juga meroket. Dalam sekejap, Ia naik ke alam semi-divinity. Divine Phoenix Blade langsung terlempar karena auranya. Bajingan, Tidak tahu malu. Pohon willow mengumpat dengan marah. Tidak ada yang salah dengan itu. Bagaimanapun, Kami sepakat sejak awal bahwa budidayanya akan ditekan ke tingkat yang sama dengan Saudara Kin. Sekarang Saudara Kin telah menerobos ke alam semi-divinitas, Ia juga harus meningkatkan budidayanya ke alam semi-divinitas. Kata Li Yun. Ning Ming He mengangkat alisnya dan berkata, Kalau begitu, Bukankah Tuan Muda akan kehilangan keuntungannya? Dia tidak punya keuntungan melawan naga api sejak awal. Bahkan jika dia menerobos ke alam semi-divinity sekarang, Masih ada kesenjangan besar antara kekuatan suci dan tubuh dewa. Terus terang, Begitu naga api menjadi gila, Ia akan segera menghancurkan segalanya. Karena sekarang, Pohon cedar tidak dapat lagi memberikan vitalitasnya. Li Yun berkata dengan suara yang dalam. Salah. Kata Yu Huang. Apa yang salah? Li Yun curiga. Tunggu dan lihat saja. Naga api pastilah yang akan dikalahkan pada akhirnya. Yu Huang tersenyum dingin. Li Yun tercengang. Dia begitu percaya pada Qin Fei Yang. Kembali ke naga api. Setelah budidayanya mencapai alam semi-ilahi, Gelombang kekuatan ilahi segera muncul dari tubuhnya dan bergegas menuju Qin Fei Yang. Kekuatan ilahi yang dipancarkan oleh kekuatan ilahi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Saat budidayanya meningkat, Kekuatan-kekuatan suci-nya juga akan meningkat. Namun, ekspresi Qin Fei Yang tetap tidak berubah. Suara mendesing. Dia membuat gerakan meraih di udara, dan armor di bawahnya terbang dan secara otomatis menempel ke tubuhnya. Seni karakter pertempuran diaktifkan sekali lagi. Segera setelah. Dia meraih Divine Phoenix Blade dan melangkah ke udara untuk menghadapi kekuatan suci naga api. Tidak peduli berapa banyak trik yang kamu miliki, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Naga api menyeringai. Benar-benar. Qin Fei Yang mendengus dingin. Dia mengangkat lengannya yang lain dan cahaya kemasan muncul. Rumus kembali. Dia ingin melihat betapa kuatnya formula pengembalian setelah dia menerobos ke alam dewa palsu. Ledakan. Dalam sekejap. Cahaya keemasan dan kekuatan suci bertabrakan. Pada saat ini, bahkan langit dan bumi pun kehilangan warnanya. Saat berikutnya. Di bawah tatapan kaget naga api, kekuatan suci sebenarnya dipantulkan kembali. Bagaimana ini mungkin? Wajah Li Yun juga dipenuhi keterkejutan. Formula pengembalian adalah seni ilahi yang menantang surga. Sebelumnya, itu tidak dapat mencerminkan kekuatan suci naga api karena budidaya Qin Fei Yang tidak cukup tinggi. Sekarang, dengan terobosan Qin Fei Yang, kekuatan formula pengembalian terwujud secara alami. Kata Yu Huang. Seni surgawi yang menantang surga. Li Yun bergumam. Dalam sekejap mata. Kekuatan ilahi berputar di udara dan menerkam ke arah naga api. Naga api sangat terkejut dengan pemandangan ini hingga tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama. Ledakan. Disertai dengan ledakan keras, kekuatan suci langsung menenggelamkannya, dan sisik naganya hancur satu demi satu. Darah naga berceceran dan mewarnai kekosongan menjadi merah. Bajingan kecil, aku bersumpah aku tidak akan berhenti sampai aku menghancurkan tulangmu dan menyebarkan abumu. Naga api meraung dan berteleportasi. Ia muncul di belakang Qin Fei Yang dalam sekejap dan menghantamkan ekor besarnya ke arahnya. Sebagian besar kekosongan tiba-tiba runtuh. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan sekarang. Qin Fei Yang mencibir, memegang Divine Phoenix Sabre dan menebasnya. Ketajaman pedang itu luar biasa. Ledakan. Keduanya bertabrakan. Beberapa sisik naga hancur. Namun, naga api, yang telah meningkatkan budidayanya ke alam dewa palsu, beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Qin Fei Yang juga terlempar di tempat. Kekuatan mengerikan itu bahkan menyebabkan kulit di lengannya terbelah. Semut akan selalu menjadi semut. Sekalipun aku memberimu kesempatan, kamu tidak akan bisa membalikkan keadaan. Huo Long tertawa liar. Dia menyeret tubuhnya yang besar dan, seperti gunung besar, menyerang Qin Fei Yang untuk menghancurkannya. Bahkan seekor semut pun bisa menentang langit. Qin Fei Yang menstabilkan tubuhnya dan meraung. Naga Ki Ungu Emas dan Flaming Battle Ki diluncurkan. Kedua patung dewa segera muncul di kehampaan di atas. Mereka berdua adalah pria parubaya. Salah satunya memegang pedang patah, seolah-olah dia adalah penguasa dunia ini, menampilkan aura mendominasi seorang raja. Yang lain memegang tombak panjang, seolah-olah seorang kaisar telah turun ke dunia, memandang ke bawah ke gunung dan sungai seolah-olah segala sesuatu di matanya adalah semut. Itu benar. Itu adalah jurus ketiga dari segel naga ilahi dan jurus ketiga dari seni Phoenix Api, kaisar segala roh. Dentang. Begitu kedua patung dewa itu muncul, mereka mengayunkan pedang patah dan tombak panjang secara bersamaan dan menyerang ke arah naga api. Meskipun dua tuan yang tiada tarahnya bukanlah orang sungguhan, itu sudah cukup membuat orang gemetar ketakutan. Mengaum. Langsung. Naga api mengeluarkan raungan yang menyedihkan, dan luka sepanjang tiga kaki dan kedalaman setengah meter muncul di ekor raksasanya. Darah mengalir seperti air terjun. Namun. Kedua seni dewa juga hancur karena suara tersebut. Qin Fei Yang juga menderita serangan balik yang besar, dan darah naga ungu emas terus muncrat. Namun, dibandingkan dengan luka naga api, lukanya bukanlah apa-apa. Mendesah. Melihat pemandangan ini, Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Perbedaan antara dewa palsu dan dewa perang masih sangat besar. Meskipun naga api menekan budidayanya, sama sulitnya dengan naik ke surga untuk menghancurkan tubuh dewanya. Jika itu adalah dewa palsu, ia akan mampu membunuhnya secara instan. Namun. Naga api menjadi marah karena dipermalukan. Ledakan. Matahari yang terik terbit ke langit, bersinar dengan cahaya ilahi. Bayangan naga meraung di bawah terik matahari, kekuatan sucinya melonjak, mengguncang langit dan bumi. Tidak bagus, itu juga menggunakan seni dewa. Ekspresi pohon willow berubah. Jadi bagaimana jika itu adalah seni dewa? Qin Fei Yang mengumpulkan pikirannya, dan auranya seperti pelangi. Gelombang api meluncur, melonjak ke langit. Langit seketika berubah menjadi lautan api. Kekuatan ilahi meraung, dan langit bergetar, bertabrakan dengan kekuatan ilahi matahari yang terik. Seni ilahi macam apa ini? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Pohon willow terkejut. Iya, aku juga belum pernah melihatnya sebelumnya. Kata Yu Huang. Mengaung. Di bawah terik matahari, bayangan naga meraung. Kicauan. Pada saat yang sama. Ditemani oleh teriakan burung Phoenix bernada tinggi, seekor Phoenix ilahi mengepakkan sayapnya yang besar dan terbang keluar dari lautan api. Tubuh divine Phoenix panjangnya ribuan kaki. Ketika ia melebarkan sayapnya, ia menutupi langit, dan kekuatan sucinya tidak terbatas. Phoenix ilahi. Mungkinkah ini gaya keempat dari teknik Phoenix api? Pohon willow bergumam. Membunuh. Qin Fei Yang dan naga api meraung pada saat yang hampir bersamaan, niat membunuh mereka melonjak ke langit. Bayangan naga meraung di langit. Api divine Phoenix sangat deras. Kedua binatang dewa itu tiba-tiba bertarung di langit, dan langit menjadi gelap. Kicauan. Lebih dari sepuluh napas kemudian. Sambil meratap, divine Phoenix hancur. Kekuatan ilahi. Kekuatan dewa palsu. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Dia bisa merasakan bahwa seni dewa naga api sama sekali tidak sebanding dengan teknik Phoenix api. Namun pada akhirnya, seni dewa naga api lebih unggul. Inilah perbedaan antara kekuatan ilahi dan kekuatan dewa palsu. Teknik Fire Phoenix berevolusi dari kekuatan dewa palsu. Seni dewa tanaga api berevolusi dari kekuatan dewa. Meskipun seni dewa naga api tidak sebanding dengan teknik Phoenix api, karena kekuatan dewa, ia lebih unggul. Semut, apakah kamu percaya padaku sekarang? Tidak peduli berapa banyak trik yang kamu miliki, itu tidak berguna di hadapanku. Pergilah ke neraka untukku. Naga api tertawa. Bayangan naga tiba-tiba menuki ke bawah dan meraung ke arah Qin Fei Yang. Ini belum berakhir, untuk apa kamu terburu-buru? Qin Fei Yang mendengus dari hidungnya. Sebelum suaranya memudar. Kicauan. Ditemani oleh teriakan burung Phoenix, Phoenix ilah-ilahnya bergegas keluar dari lautan api dan menerkam menuju bayangan naga. Apa yang sedang terjadi? Naga api menjadi bingung. Qin Fei Yang tersenyum dingin, ini adalah misteri utama dari teknik Phoenix api, kelahiran kembali dari api. Kelahiran kembali dari api. Bukankah itu berarti Divine Phoenix ini akan terus terlahir kembali? Li Yun bingung. Seharusnya begitu. Pohon Willow mengangguk. Li Yun berkata dengan kaget, kalau begitu, saudara Qin sekarang dalam posisi yang tak terkalahkan. Suara Li Yun terdengar di telinga naga api. Naga api segera tertawa dan berkata, posisi apa yang tak terkalahkan. Begitu seseorang meninggal, tidak peduli seberapa kuat seni ilahi itu, ia akan lenyap. Selesai. Ia membuka mulutnya lebar-lebar. Nafas naga keluar dari mulutnya seperti semburan, menenggelamkan langit dan bergegas menuju Qin Fei Yang. Ini juga merupakan salah satu kartu andalan naga ilahi, sebanding dengan seni dewa. Kemanapun nafas naga itu berlalu, kehampaannya pecah, dan aura menakutkan bergulung ke segala arah. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang akan mati pada akhirnya. Mata Qin Fei Yang menjadi semakin dingin. Formula pengembalian muncul kembali. Cahaya kemasan menyilaukan, menerangi langit dan bumi. Dibandingkan dengan teknik naga ilahi dan teknik phoenix api, seni ilahi enam kata adalah seni dewa yang benar-benar menantang surga. Ledakan. Sebentar lagi. Cahaya kemasan bertabrakan dengan nafas naga. Dengan suara yang memekakan telinga, keduanya dimusnahkan pada saat yang sama dalam kehampaan. Untuk bisa bertarung setara dengan nafas naga, formula pengembalian ini sungguh menantang surga. Ning Ming He diam-diam terdiam. Kicauan. Jauh tinggi di langit. Divine Phoenix meratap dan menghilang lagi. Tapi di saat berikutnya, phoenix ilahi lainnya meraung keluar dari lautan api. Melihat phoenix api yang terus-menerus terlahir kembali, ekspresi naga api menjadi sangat suram. Saat ini, suara Qin Fei yang terdengar dan berkata, Aku sudah bermain denganmu begitu lama, inilah waktunya untuk mengakhirinya. Dalam kata-katanya, ada niat membunuh yang mengejutkan. Akhir. Naga api tertegun, menundukkan kepalanya untuk melihat Qin Fei yang, dan mengejek, Apakah kamu bercanda? Orang yang harus mengakhiri pertarungan ini adalah aku, bukan kamu, mengerti. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Qin Fei yang tersenyum dan menyingkirkan Divine Phoenix Blade. Hem. Mengapa dia menyingkirkan Divine Phoenix Blade? Willow Tri dan yang lainnya bingung. Desir. Di saat berikutnya. Di bawah tatapan kaget mereka, mereka melihat Qin Fei yang muncul satu demi satu di samping Qin Fei yang. Akhirnya. Berdiri di kehampaan di atas, ada sebanyak 101 Qin Fei yang. Huo Long juga terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba ini. Setiap Qin Fei yang persis sama. Dan budidaya mereka semuanya telah mencapai alam dewa palsu. Apa-apaan ini? Klon. Naga api mengangkat alisnya, kekuatan sucinya melonjak, membawa aura apokaliptik, dan menerkam ke arah 101 Qin Fei yang. Empat gerakan reruntuhan akhir. Pada saat yang sama. 101 Qin Fei yang berteriak serempak. Ledakan. Kekuatan tak kasat mata muncul, dan kekuatan penghancur yang mengerikan meletus dalam sekejap, mengguncang langit dan bumi. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan aura dari seni dewa ini sebenarnya sama. 1654. Sebagai dewa sudo, tentu saja mereka tahu tentang klon. Klon biasanya diringkas dari God Power, sudo God Power, atau Battle Key. Karena itu, secara umum, klon, baik kekuatan atau metodenya, lebih lemah dari tubuh aslinya. Tapi sekarang, klon Qin Fei yang, baik metode maupun auranya, sama persis dengan tubuh asli Qin Fei Yang. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka bahkan akan mengira ini adalah saudara kembar Qin Fei Yang. Naga api juga sangat terkejut. Seni ilahi yang menentang surga macam apa ini? Membunuh. Qin Fei Yang dan 100 klon mengangkat tangan mereka dan menunjuk ke arah naga api. Kekuatan tak kasat mata yang mengaum di atas kepala mereka berubah menjadi gelombang besar dan berguling menuju naga api. Bagus. Biarkan aku melihat betapa menantangnya metodemu. Naga api meraum. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan nafas naga, menerkam kekuatan tak terlihat. Ledakan. Keduanya agresif, seperti komet yang melesat melintasi langit, dan saling bertabrakan dengan sengit. Kali ini. Ini bukan lagi jalan buntu. Kekuatan tak kasat mata hancur, dan nafas naga langsung musnah. Segera setelah. Kekuatan tak kasat mata menerkam naga api. Mengaum. Cerita naga api tiba-tiba bergema di langit. Naga api, yang ditenggelamkan oleh kekuatan tak kasat mata, sisik naganya hancur, kulit dan dagingnya terkoyak, dan daging serta darahnya beterbangan kemana-mana. Luar biasa. Li Yun bergumam. Bagaimana itu? Aku benar, naga api cepat atau lambat akan dikalahkan. Yu Huang berkata dengan bangga. Li Yun meliriknya, lalu menatap Kin Feiyang dan naga api lagi, dan berkata, meskipun saudara Kin telah membalikkan keadaan, kamu tidak boleh lengah. Apa yang kamu coba katakan? Willow Tri dan yang lainnya memandangnya dengan curiga. Jangan lupakan budidaya naga api yang sebenarnya. Jangan mudah percaya pada janji naga api. Saya yakin ketika nyawanya dipertaruhkan, ia tidak akan ragu untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Li Yun berpikir dalam hati. Maksudmu, itu tidak menekan budidayanya. Kata Yu Huang. Ya, kita harus waspada, untuk berjaga-jaga. Tunggu, aku punya rencana yang mungkin bisa melenyapkan naga api dalam satu gerakan. Kata Li Yun. Apa? Pohon Willow bertanya. Li Yun menggumamkan beberapa kata pada dirinya sendiri. Pohon Willow, Ning Ming He. Mata Yu Huang berbinar saat mendengar ini. Dia menganggup dan berkata, Ayo kita lakukan. Saat berikutnya. Li Yun menghilang bersama Willow Tri dan yang lainnya. Qin Fei yang juga menyadari hilangnya mereka, tapi dia tidak memperhatikannya. Karena dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa dia pasti pergi ke benda suci spasial. Tatapannya pasti tertuju pada naga api. Saat ini, seluruh tubuh naga api dipenuhi darah dan daging. Sisik naganya juga hancur berkeping-keping. Jejak kelemahan akhirnya muncul di pupilnya yang besar. Tapi itu lebih merupakan kemarahan. Ia menatap Qin Fei yang, matanya seperti pisau, dan berkata-kata demi kata, Bajingan kecil, kamu harus membayar harga atas tindakan bodohmu. Kekuatan ilahi melonjak, dan sembilan naga api muncul entah dari mana. Setiap naga api memiliki panjang lebih dari 10 ribu kaki, seperti punggung gunung yang megah, melayang di atas kepalanya, dan kekuatan naga itu mengguncang langit. Arai pembunuh sembilan naga. Saat ia meraung, sembilan naga api terhubung dari kepala ke ekor, membentuk pola pentagram. Ledakan. Dalam sekejap, aura destruktif keluar dari tubuhnya. Seni dewa macam apa ini? Aura yang menakutkan. Dalam benda ilahi spasial. Willow Tridan yang lainnya gemetar secara fisik dan mental, dan perasaan yang datang dari lubuk jiwa mereka muncul tak terkendali. Dan di belakang mereka, ada lebih dari 100 orang. Mereka adalah dewa palsu dari Liga Fangu dan Liga Fangu. Pemimpin tujuh kejahatan, Cui Li, juga ada di sana. Melihat pentagram, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Bajingan kecil, bangun. Naga api meraung. Pentagram yang dibentuk oleh sembilan naga api tiba-tiba jatuh, dan kekosongan dalam jarak 10 ribu mil langsung hancur, berubah menjadi ketiadaan. Orang yang harus bangun adalah kamu. Kaisar Sembilan dan Lima. Kaisar Segalaroh. Seratus satu kinve yang meraung. Gemuruh. Di langit. Angin kencang tiba-tiba naik, dan awan ungu kemasan melonjak dari cakrawala. Setelah serangkaian suara guntur yang memekakan telinga, 202 patung muncul di langit. Kekuatan suci itu meraung ke segala arah. Langit, kehampaan, dan gurun semuanya bergetar hebat. Jika Tuhan menghalangi, bunuh Tuhan. Jika iblis menghalangi, bunuh iblis. Membunuh. Kinve yang meraung ke langit. 202 patung itu mengangkat pedang dan tombak mereka yang patah pada saat yang bersamaan, dan menyerang pentagram. Gemuruh. Suara yang mengguncang surga dan menggemparkan bumi tiba-tiba meledak di tempat ini. Liu mu dan yang lainnya muncrat darah dari telinga mereka. Retakan. Pentagram itu hancur di tempat. Naga api memuntahkan setegup darah naga. Tubuhnya gemetar, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Formasi pembunuhan sembilan naga adalah jurus terkuatnya, tapi tidak bisa menghentikan Kinve yang. Saat perhatiannya teralihkan, 202 patung tiba di depannya, dan ketajaman tombak serta pedang patah merobek langit. Naga api bergetar dan buru-buru melakukan teleportasi, melarikan diri di udara. Mengaum. Tapi jika ia tidak lolos tanpa cedera. Diiringi tangisan yang menyayat hati, ekor naga yang panjangnya lebih dari 10 meter jatuh dari langit. Pohon willow, Yu huang, setelah pertempuran selesai, aku akan mentraktirmu daging naga. Melihat ini, Kinve yang tertawa terbahak-bahak, dan langsung bergegas ke depan ekor naga, dan menamparnya dengan telapak tangannya. Ekor naga segera terbang menuju tempat di mana willow tree dan yang lainnya menghilang. Daging naga. Di dalam objek ketuhanan spasial. Mata mereka berbinar. Willow tree mendesak, Li Yun, cepat. Li Yun segera meninggalkan objek dewa spasial, meraih ekor raksasa itu, dan kembali ke objek dewa spasial. Pada saat yang sama, naga api muncul di langit beberapa mil jauhnya. Darah mengalir keluar dari lukanya. Melihat ekor naga yang diambil oleh Li Yun, seluruh tubuhnya gemetar. Tapi itu bukan rasa takut. Itu adalah kemarahan. Memadamkan. Tiba-tiba, ia menatap Kinve yang, matanya bersinar dengan niat membunuh yang kuat. Haha. Mengikuti dengan cermat. Ia benar-benar mengangkat kepalanya dan tertawa liar. Apakah ini gila? Di dalam objek ketuhanan spasial. Willow tree dan yang lainnya saling memandang. Tertawalah sesukamu. Karena ini mungkin terakhir kalinya kamu tertawa dalam hidupmu. Kinve yang berdiri melawan angin dan melambaikan tangannya dengan keras. Seratus inkarnasi juga melambaikan tangan mereka pada saat bersamaan. 202 patung dewa itu memegang pedang patah dan tombak panjang. Seperti pasukan dewa perang yang kuat, mereka menyerang naga api dengan penuh semangat. Terakhir kali kamu tertawa. Haha. Nak, kamu terlalu naif, terlalu menggelikan, terlalu kekanak-kanakan, terlalu cuek, terlalu bodoh. Sekarang, aku akan mengirimu ke neraka untuk bersatu kembali dengan Kinbatian. Ledakan. Kekuatan ilahi yang mengerikan keluar dari tubuh naga api. Budidayanya langsung menembus kemacetan dewa palsu dan melangkah ke alam dewa perang. Jangan lupakan janji kita. Kinve yang terkejut dan berkata dengan marah. Janji omong kosong apa? Apakah menurutmu aku peduli? Naga api tertawa keras, kekuatan suci menutupi langit dan bumi, menyapu langit. Retakan. Ledakan. 202 patung dewa hancur satu demi satu. Pada saat yang sama. Di atas. Aura sosok naga itu juga melonjak dan langsung mencabik-cabik dewa Phoenix itu. Kemudian. Ia mengalir ke lautan api. Seluruh lautan api langsung musnah dan berubah menjadi ketiadaan. Engah. Kinve yang memuntahkan darah dari mulutnya, tubuhnya terus mundur, dan wajahnya pucat. Seperti yang diharapkan dari seekor binatang buas, kamu bahkan tidak memiliki integritas sedikitpun. Dia meraung dengan marah dan mundur seperti kilat. Dentang. Tapi di saat yang sama saat dia mundur, kekosongan di depannya tiba-tiba meledak dengan ledakan yang menggemparkan. Kemudian. Aura tajam yang bisa mengoyak langit dan bumi muncul. Willow Tridan yang lainnya muncul bersama Changsue. Cuili dan lebih dari seratus dewa palsu dari Liga Fangu dan Istana Fengtian juga muncul bersama mereka. Dan Changsue saat ini sedang dalam kondisi sadar. Jadi begitu. Melihat ini, Kinve yang tiba-tiba mengerti. Ternyata Willow Tridan yang lainnya memasuki benda suci spasial untuk diam-diam membangunkan Changsue. Kau menarik kembali kata-katamu, sialan. Pohon Willow meraung. Dentang. Blue Snow segera terbang dari tangannya, berubah menjadi seberkas cahaya yang menebas kekuatan suci Huolong. Ledakan. Kekuatan ilahi hancur seperti kayu mati. Changsue langsung menuju naga api. Semuanya terjadi terlalu cepat dan terlalu tiba-tiba. Naga api tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Matanya dipenuhi ketakutan. Saat naga api hampir mati di tangan Changsue, kekuatan aturan tiba-tiba turun dari langit dan meledak ke arah Changsue. Dentang. Changsue segera dikirim terbang. Naga api juga sadar kembali dan segera menggunakan teleportasi untuk terbang ke langit. Penjaga sialan. Willow Tridan meraung dan mengendalikan Changsue untuk terbang ke langit. Seperti anak panah, ia menembus perut naga api. Mengaum. Naga api melolong menyedihkan saat lautan Kinya hancur di tempat. Saat naga api jatuh dalam keputus asaan, kekuatan aturan muncul lagi dan menyapu naga api dan menghilang tanpa jejak. Willow Tridan menatap ke langit dan meraung, Bajingan, keluarlah dan bertarunglah jika kamu punya nyali. Apa gunanya bersembunyi di kegelapan? Itu benar. Bagaimanapun juga, kamu adalah seorang wali. Tidakkah menurutmu itu memalukan? Ning Minghe dan yang lainnya juga mengutup dengan marah. Kinfe yang juga memiliki ekspresi marah di wajahnya. Kalian sungguh sombong. Tiba-tiba. Suara mengejek menyebar di langit. Suara mendesing. Kemudian, aliran cahaya kemasan turun seperti kilat dan muncul di kehampaan di depan Kinfe yang dan yang lainnya. Itu adalah binatang kecil emas. Tidak ada aura sama sekali. Kinfe yang dan yang lainnya memandang binatang kecil itu dan tidak merasakan bahaya sedikitpun. Suara mendesing. Dua aliran cahaya lagi turun dari langit. Itu adalah ular piton penjaga dan naga api. Kedua binatang itu mendarat di belakang binatang kecil emas itu dan menatap Kinfe yang dan yang lainnya dengan mata penuh ejekan. Apakah kalian memperhatikan bahwa mereka sangat menghormati binatang kecil ini? Pohon Willow terkejut. Ya. Semua orang diam-diam merespons. Kinfe yang melirik ular piton raksasa dan naga api, lalu memandang binatang kecil emas itu dan berkata, apakah kamu pencipta keajaiban? Pencipta. Binatang kecil itu tertegun dan berkata sambil bercanda, menurutmu apakah aku ini? Jangan bicara omong kosong dengannya. Serang saja. Willow 3 berteriak dan mengendalikan Changsue untuk menyerang binatang kecil. Melihat pemandangan ini, mata ular piton raksasa dan naga api semakin mengejek. Anak muda, jangan terlalu impulsif. Binatang kecil itu tersenyum tipis. Tampaknya tidak ada gerakan apapun, tetapi kekuatan tak terlihat muncul dari udara tipis. Saat berikutnya, Changsue berhenti di kehampaan, tidak bergerak. Bagaimana ini mungkin? Willow 3 dan yang lainnya terkejut. Ini, Kinfei yang juga tercengang. Dia memandang binatang kecil itu dengan kaget dan berkata dengan susah payah, kekuatan hukum, waktu berhenti. Tidak buruk, kamu memiliki mata yang bagus. 1655. Apa? Kekuatan hukum. Liu Mu dan yang lainnya gemetar saat mereka melihat binatang emas kecil itu. Mereka hanya bisa gemetaran. Keberadaan macam apa ini? Ia telah menguasai kekuatan hukum. Murid Kinfei yang juga mengerut. Meskipun dia telah melihatnya, dia masih terkejut ketika mendengar binatang kecil itu mengakuinya. Tiba-tiba, binatang kecil itu melambaikan kakinya dan Changsue melayang ke arahnya. Apa yang kamu inginkan? Melihat ini, Kinfei yang memandang binatang kecil itu dengan kaget dan marah. Tapi binatang kecil itu tidak mau mendengarkannya. Ia mengulurkan cakarnya, meraih Changsue, dan melihatnya dari atas ke bawah. Apa yang sedang terjadi? Changsue tidak melawan. Bahkan Changsue pun takut akan hal itu. Willow Tri dan yang lainnya terkejut. Wajah Kinfei yang muram dan dia berteriak, Changsue, kembali. Ledakan. Tiba-tiba, binatang kecil itu mengayunkan cakarnya, dan kekuatan mengerikan mengalir menuju Kinfei yang dan yang lainnya. Bajingan, kembalikan Changsue. Kinfei yang meraung dan kekuatannya meledak. Willow Tri dan yang lainnya juga melepaskan kekuatan mereka, yang terkait dengan kekuatan Kinfei yang dan meledak ke arah binatang kecil itu. Ledakan. Disertai dengan suara keras. Kelompok Kinfei yang yang terdiri lebih dari seratus dewa palsu seperti pohon layu di hadapan kekuatan dewa binatang kecil itu. Mereka tidak mampu menahan satu pukulan pun dan langsung hancur. Ini sangat menakutkan. Ini berkali-kali lebih kuat dari penjaga. Tubuh dan pikiran semua orang gemetar. Ledakan. Kemudian, Kekuatan ilahi binatang kecil itu menutupi langit dan menutupi bumi. Engah. Kinfei yang dan yang lainnya terpesona di tempat, darah mengucur dari mulut mereka. Sebelum aku mengatakan apapun, siapapun yang berani mengucapkan sepatah kata pun akan dibunuh tanpa ampun. Binatang kecil melirik kelompok Kinfei yang dan berkata dengan dingin. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan terus mengukur Changsue. Kinfei yang menenangkan dirinya, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan menatap binatang kecil itu, matanya bersinar dengan rasa dingin yang mengejutkan. Wilo Tridan yang lainnya berdiri di belakang Kinfei yang, diam karena takut. Setelah sekian lama, binatang kecil terkekeh. Lumayan, lumayan. Belati ini memang artefak yang menantang surga. Kinfei yang berkata, bisakah kamu mengembalikannya kepadaku sekarang? Kembalikan padamu. Kamu tidak mungkin naif sekali. Binatang kecil tertawa mengejek. Hati Kinfei yang tenggelam saat dia berkata, nyatakan kondisimu. Selama kamu mengembalikan Changsue kepadaku, aku akan melakukan apa saja. Ah. Aku akan melakukan apa saja. Sepertinya belati ini sangat penting bagimu. Kalau begitu, aku tidak bisa mengembalikannya padamu. Binatang kecil menggoda. Kinfei yang mengepalkan tangannya dan mengeluarkan suara pecah. Bagaimana dengan ini? Aku bisa mengembalikannya padamu. Tapi kamu menyakiti anak buahku. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Lakukan gerakanmu sekarang. Bunuh semua orang di belakangmu, dan aku akan memberimu belati. Kata binatang kecil. Mata Wilo Tridan yang lainnya tiba-tiba dipenuhi amarah. Kinfei yang menoleh dan menatap Wilo Tridan yang lainnya. Kemudian, dia melihat kembali ke binatang kecil dan berkata-kata demi kata, tidak mungkin. Binatang kecil tertawa. Aku tahu kamu akan mengatakan itu. Karena kamu tidak tega melakukannya, biarkan aku melakukannya untukmu. Desir. Tiba-tiba, bayangan binatang emas kecil itu menghilang. Wajah Kinfei yang menjadi gelap. Dia segera melambaikan tangannya, dan kastil yang melayang di sebelah Sue Song dan iblis batin menerobos udara dan menghilang di antara alisnya. Dia segera mengirim Wilo Tridan yang lainnya ke kastil. Huh. Binatang kecil muncul di belakang Kinfei yang dan mendengus tidak puas. Sebuah kekuatan tertinggi muncul. Wilo Tridan yang lainnya yang dikirim ke kastil sebenarnya ditangkap olehnya. Bahkan serigala bermata putih, Lu Hong, dan yang lainnya juga ditangkap. Bagaimana ini mungkin? Mata Kinfei yang bergetar. Binatang kecil melepaskan tekanannya dan dengan tegas memenjarakan semua orang di dalam kehampaan. Ia memandang Kinfei yang dan bercanda, kamu pikir kamu akan baik-baik saja setelah mengirim mereka ke kastil. Kamu sangat konyol sehingga itu lucu. Apa yang ingin kamu lakukan? Kinfei yang meraung. Apa yang ingin aku lakukan? Binatang kecil terkekeh, dan tekanannya meningkat pesat. Serigala bermata putih, Lu Hong, dan yang lainnya yang dipenjara di kehampaan tiba-tiba melolong kesakitan. Kinfei yang melihat ini dan meraung, lepaskan mereka. Aku tidak menginginkan Changsue lagi. Maaf, sudah terlambat. Binatang kecil tersenyum dingin, dan kekuatan suci yang menakutkan muncul. Dalam sekejap. Serigala bermata putih, Lu Hong, dan yang lainnya semuanya hancur, berubah menjadi kabut berdarah, berguling-guling di kehampaan. Mereka bahkan tidak berteriak. Tidak. Kinfei yang tiba-tiba mengertakkan gigi. Ledakan. Mata dan rambut panjangnya langsung berwarna merah darah. Bajingan, aku akan membunuhmu. Dia meraung histeris, dan tiga ribu inkarnasinya, penguasa sembilan dan lima, kaisar segala roh, semuanya muncul dan menyerbu ke arah binatang kecil itu dengan hirup ikuk. Kamu berani bertindak gegabuh dengan sedikit kekuatanmu. Binatang kecil tersenyum menghina, mengangkat kaki kecilnya, dan menunjuk ke udara. Cahaya ilahi kemasan melintas di langit seperti kilat, langsung menghancurkan semua patung dan inkarnasi, dan memasuki dada Kinfei yang. Jantungnya hancur seketika, dan separuh dadanya hilang. Kemudian, Kinfei yang jatuh tak berdaya ke gurun di bawah. Darah naga ungu emas melonjak keluar, mewarnai pasir kuning di sekitarnya menjadi merah. Mengapa? Apa kesalahan mereka? Jelas kamu yang salah. Kamu menciptakan sangkar yang disebut dunia kura-kura hitam, apakah salah jika mereka menolak? Mengapa kamu harus membunuh mereka? Kejam sekali, Bajingan, apakah kamu tidak takut dihukum oleh surga? Kinfei yang memanjat dalam keadaan menyesal, menatap binatang kecil, naga api, dan ular piton raksasa, dan meraung dengan ganas. Mata naga api dan ular piton raksasa penuh dengan ejekan. Binatang kecil diselimuti cahaya kemasan, dan ekspresinya tidak terlihat, tetapi kata-katanya dipenuhi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Dahulu kala ada dunia yang jauh lebih besar dari keajaiban, dan aku bisa menelannya dalam satu tegukan. Apa menurutmu aku takut dengan apa yang disebut hukuman surga? Telan dunia yang hebat. Tubuh dan pikiran Kinfei yang bergetar. Eksistensi macam apa ini? Baiklah, kamu menyakiti naga api, dan aku membunuh orang-orangmu, jadi kita seimbang. Adapun belati ini. Saya sangat menyukainya, jadi saya akan menerimanya. Canda binatang kecil. Ular piton raksasa itu buru-buru berkata, Tuhan, bagaimana dengan iblis batin dan pohon aras? Bukankah kita akan menyingkirkan mereka bersama-sama? Iblis batin yang tidak jauh dari sana tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut di mata mereka. Jika memungkinkan untuk melepaskan orang, kita harus mengampuni mereka, kita tidak bisa membunuh mereka semua. Singkatnya, kita harus memenangkan hati masyarakat dengan kebajikan, kita tidak bisa menggunakan kekerasan. Apakah kamu tidak setuju? Kata binatang kecil. Ular piton raksasa dan naga api saling memandang, tidak bisa berkata-kata. Mereka telah membunuh semua orang di sekitar Kinfei Yang, bagaimana mereka bisa memenangkan hati orang-orang dengan kebajikan? Tak tahu malu. Namun mereka tidak berani mengatakannya dengan lantang. Nak, kalau mau balas dendam, datanglah ke lantai tiga, aku tunggu, tapi syaratnya kamu harus punya kekuatan untuk mengalahkanku. Binatang kecil itu menatap Kinfei Yang, berkata dengan nada menghina, lalu melambaikan cakarnya, dan menghilang bersama naga api dan ular piton raksasa. Ah! Kinfei Yang meraung ke langit, matanya yang merah darah penuh amarah dan niat membunuh. Setelah sekian lama, dia tanpa daya menundukkan kepalanya dan melirik ke kehampaan dan gurun yang kosong. Mereka semua sudah mati. Dia satu-satunya yang tersisa. Dia seperti anak kecil yang tak berdaya, perlahan berbaring di pasir kuning sambil menangis dengan sedihnya. Dia tidak pernah begitu putus asa. Bahkan ketika dia diusir dari ibu kota kekaisaran, itu tidak bisa dibandingkan dengan rasa sakit karena kehilangan teman dan temannya saat ini. Mendesah. Iblis batin menghela nafas dalam-dalam, berjalan ke depan Kinfei Yang, dan berkata, lihat, tidak semua orang sebaik kamu. Di dunia sekarang ini, jika kamu ingin mencapai hal-hal besar, kamu harus cukup kejam. Puluhan ribu pohon cedar juga terbang di depan Kinfei Yang, mengguncang cabang dan daunnya yang layu, seolah menghibur Kinfei Yang. Pada saat yang sama, mereka juga melepaskan sedikit vitalitas yang tersisa, mengalir ke tubuh Kinfei Yang, memperbaiki jantung Kinfei Yang. Kinfei Yang menatap pohon cedar dan setan batin, lalu menundukkan kepalanya, seperti patung batu, duduk di tanah, tanpa mengucapkan sepatah katapun. Desir. Segera. Zugei Ming Yang juga muncul dari benda dewa luar angkasa, menatap Kinfei Yang dengan sedikit simpati di matanya. Tapi lebih dari itu, dia merasa sombong. Ledakan. Dia melepaskan pikiran ilahinya, mengamati kehampaan, dan berkata, benda ilahi luar angkasa Li Yun juga hilang, tampaknya Ningyi Feng, Li Chang, dan yang lainnya juga mati. Kinfei Yang berkata dengan marah, bukankah ini yang kamu inginkan? Iya. Ini yang aku inginkan. Tidak hanya itu, aku akan membunuhmu. Mata Zugei Ming Yang bersinar dengan niat membunuh. Desir. Begitu dia mengatakan ini, puluhan ribu pohon cedar segera bergerak, seperti ember besi, melindungi Kinfei Yang. Melihat ini, Zugei Ming Yang mengangkat alisnya, menatap Kinfei Yang dan berkata, sulit untuk tidak iri padamu. Apakah kamu belum pernah mendengar pepatah ini? Ada untung dan rugi. Meskipun saya baik, pada saat yang sama, lebih mudah bagi saya untuk mendapatkan kepercayaan dari semua orang, termasuk pohon cedar ini. Dan kamu, kamu kejam dan tanpa ampun, siapa yang mau mempercayaimu? Iblis batin mendengus dingin. Meski begitu, apa gunanya? Bukankah mereka semua sudah mati? Bahkan rekan terbaikmu, Serigala bermata putih, Gendut, Luhong, dan yang lainnya semuanya mati. Tidakkah menurutmu itu lucu? Zugei Ming Yang bercanda. Anda. Iblis batin memelototinya. Kinfei Yang tiba-tiba berdiri, matanya berkedip dengan sentuhan tekat, dan berkata, Tidak, mereka tidak akan mati. Eh. Zugei Ming Yang tertegun, dan berkata dengan sinis, Apakah kamu bodoh? Lihat sendiri, semuanya telah berubah menjadi kabut darah, dan kabut darah masih bergulung di udara. Tapi Iblis batin, mendengar kata-kata Kinfei Yang, tiba-tiba gemetar, dan menatap Kinfei Yang dengan kaget. Kinfei Yang memandang Iblis batin dan berkata, Segera kumpulkan kabut darah. Saya tidak setuju. Kata Iblis batin dengan marah. Tanpa mereka, apa gunanya aku hidup sendiri? Jika kamu tidak setuju, aku akan mati di depanmu. Jika aku mati, kamu juga tidak akan bisa hidup. Teriak Kinfei Yang. Kenapa kamu begitu bodoh? Iblis batin meraung dengan marah. Orang bodoh punya keberuntungan yang bodoh, tahukah kamu? Kinfei Yang tertawa. Aku sangat mengagumimu. Iblis batin menatap Kinfei Yang, melambaikan tangannya, dan kabut darah yang bergulung di udara tiba-tiba berubah menjadi air terjun, mengembun di depannya. Mengikuti dengan cermat, Kinfei Yang melambaikan tangannya dan membawa Sue Song, Iblis batin, dan kabut darah ke dalam kastil. Bodoh. Suge Ming Yang mencibir. Menurutnya, Kinfei Yang pasti terstimulasi dan otaknya pasti rusak. Kalau tidak, mengapa dia mengucapkan kata-kata bodoh seperti itu? 1656. Di dalam kastil. Di seluruh kastil, selain buku besi, kitab suci pil, api iblis neter, dan tungku pil dan wangcai, tidak ada orang lain. Awalnya, tempat ini sangat ramai. Kinfei Yang menghela nafas dalam-dalam dan berteriak, Lingyunfei, keluar. Sebelumnya, dia hanya melihat Fatsou dan yang lainnya, tetapi tidak melihat Lingyunfei, Luo Kingsu, Nona Pavilion Naga Phoenix, atau Lijian. Jadi, Lingyunfei dan yang lainnya baik-baik saja. Namun setelah sekian lama, Lingyunfei masih belum muncul. Kinfei Yang mengeluarkan image kristal dan mengirim pesan ke Lingyunfei. Akhirnya, sosok Lingyunfei muncul dan mengerutkan kening, apa yang kamu lakukan? Saat ini saya sedang memahami misteri mendalam menjadi dewa, tidak bisakah Anda mengganggu saya jika tidak ada yang lain? Fatsou dan yang lainnya semuanya mati. Kata Kinfei Yang. Ah! Lingyunfei terkejut, dia memutar matanya dan berkata, jangan bercanda. Kinfei Yang berkata dengan marah, siapapun yang ingin bercanda denganmu, segera keluar dan bawa aku ke benda ilahis fasialmu. Hem! Lingyunfei terkejut, dia tiba-tiba berdiri dan berkata, benarkah? Kinfei Yang mengangguk. Berengsek. Lingyunfei mengutup dengan marah. Di saat berikutnya, dia membawa image kristal dan muncul di kastil. Melihat kastil yang kosong, wajahnya langsung menjadi gelap. Kemudian, dia memandang Kinfei Yang dan iblis batin, dan bertanya, apa yang terjadi? Kinfei Yang berkata dengan suara yang dalam, ayo masuk dulu. Lingyunfei melambaikan tangannya dan membawa Kinfei Yang, iblis batin, Sue Song, dan kabut darah segera muncul di atas bidang pengobatan. Luo Kingsu, nona pavilion naga Phoenix, selalu bersama Lingyunfei, jadi dia juga terbangun oleh suara Kinfei Yang. Saat ini, melihat Kinfei Yang muncul, keduanya segera naik untuk menyambutnya, wajah mereka penuh kejutan. Di mana Li Jian? Kinfei Yang bertanya. Lingyunfei memejamkan mata dan merasakan sejenak. Kemudian dia membuka matanya dan menatap Kinfei Yang, berkata, dia sedang berkultivasi di puncak gunung. Untung kamu baik-baik saja. Kinfei Yang menghela nafas lega. Fei Yang, apa yang terjadi? Dan kultifasimu, aku tidak bisa melihatnya. Apakah kamu sudah menerobos ke alam semi-divinity? Kata nona muda pavilion naga Phoenix sambil menatap Kinfei Yang. Ya, Kinfei Yang mengangguk. Dia benar-benar berhasil menerobos. Mereka bertiga saling memandang. Lingyunfei berkata, tunggu, karena kamu sudah menerobos, bagaimana Fatso dan yang lainnya bisa mati? Selain itu, ada juga Changsue dan kastilnya. Tanyakan pada iblis batin. Kata Kinfei Yang sambil mengamati sekelilingnya. Tak jauh dari situ, dia melihat sebuah batu biru besar. Kemudian, dia membawa kabut darah bersamanya dan berjalan menuju batu biru itu. Mendesah. Melihat punggung Kinfei Yang, iblis batin menghela nafas dalam-dalam, menoleh untuk melihat Lingyunfei dan yang lainnya, dan mulai memberitahu mereka apa yang telah terjadi sebelumnya. Pada saat yang sama, Kinfei Yang duduk bersila di atas batu biru, melihat kabut darah yang melayang di depannya, dan bergumam, jangan khawatir, aku pasti tidak akan membiarkanmu mati. Dengan itu, dia menutup matanya. Sesaat kemudian, iblis batin akhirnya selesai berbicara. Wajah Lingyunfei dan dua lainnya juga dipenuhi amarah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa banyak hal akan terjadi di luar dalam waktu sesingkat itu. Bahkan Changsue telah direnggut. Mereka bertiga menoleh untuk melihat Kinfei Yang, mata mereka dipenuhi rasa sakit yang tak tertahankan. Belum lagi pohon willow dan yang lainnya, orang-orang seperti serigala bermata putih, gendut, dan luhong semuanya adalah sahabat, sahabat, dan keluarga yang paling disayangi Kinfei Yang. Bisa dibayangkan betapa besar pukulan yang akan dia terima jika mereka semua mati sekaligus. Luo Qingzu menghela nafas, jangan ganggu dia, biarkan dia tenang sendiri. Iblis batin berkata, dia tidak tenang, dia mencoba menyelamatkan Fatso dan yang lainnya. Apa? Selamatkan Fatso dan yang lainnya? Tunggu. Bukankah mereka sudah mati? Bagaimana? Lingyunfei bingung. Iblis batin hendak berbicara ketika nona rumah naga Phoenix menghela nafas dan berkata, langkah keempat dari teknik naga ilahi dapat menyelamatkan semua orang. Hem. Bagaimana Anda tahu? Iblis batin mengangkat alisnya. Nona rumah naga Phoenix tidak mengatakan apapun. Dia menatap Kinfei Yang dengan sedikit rasa kasihan di matanya. Langkah keempat dari teknik naga ilahi. Apa yang kamu bicarakan? Lingyunfei dan Luo Qingzu memandang mereka berdua dengan curiga. Nona rumah naga Phoenix berkata, Kaisar Kin baik hati dan peduli pada rakyat jelata. Oleh karena itu, ketika dia menciptakan teknik naga ilahi, dia menciptakan teknik menantang surga yang dapat menyelamatkan rakyat jelata. Ini langkah keempat. Lingyunfei bertanya. Iya. Langkah keempat disebut, gerbang kelahiran kembali. Dan jurus keempat dibagi menjadi empat bidang. Awal, sukses kecil, sukses besar, dan kesempurnaan. Awalnya, bisa menyelamatkan seribu orang. Sukses kecil, bisa menyelamatkan sepuluh ribu orang. Sukses besar, bisa menyelamatkan satu juta orang. Mencapai tahap kesempurnaan, dapat menyelamatkan miliaran orang. Feiyang seharusnya masih berada pada tahap awal. Meskipun ini tahap awal, selama masih ada sedikit darah yang tersisa pada orang mati, dia bisa diselamatkan. Tetapi pada saat yang sama, dia akan membayar harga yang mahal. Kata nona rumah naga Phoenix. Berapa harganya? Ling Yunfei bertanya. Nona rumah naga Phoenix berkata, langkah keempat adalah memorbankan diri sendiri demi kelahiran kembali orang lain. Harga yang harus dibayar untuk setiap alam berbeda. Harga yang harus dibayar untuk tahap awal adalah kehilangan budidaya seseorang. Iblis batin menambahkan, dan itu adalah kerugian total. Tidak ada pil ilahi yang dapat menyelamatkannya. Apa? Tubuh Ling Yunfei gemetar. Ternyata inilah alasan mengapa Kinfei yang tidak menggunakan jurus keempat. Dia buru-buru menatap Kinfei yang dan berkata dengan marah, aku tidak akan mengizinkanmu melakukan ini. Iblis batin melambaikan tangannya dan berkata, lupakan. Aku sudah keberatan di luar. Tidak ada gunanya. Luo Qingzu juga buru-buru menasihati, Fei Yang, kamu benar-benar harus memikirkannya. Harga ini bukanlah sesuatu yang dapat kamu tanggung. Itu benar. Tidak mudah bagimu untuk berkultivasi hingga tahap ini. Jika kamu kehilangan segalanya hanya karena kamu menyimpannya, bukankah usahamu sebelumnya akan sia-sia? Sebenarnya kami semua tahu bahwa bagi Anda, kehilangan kultivasi lebih menyakitkan daripada kematian. Karena Anda sudah merasakan perasaan kehilangan kultivasi. Dengarkan saran kami dan jangan melakukan hal bodoh. Saya yakin Fatso dan yang lainnya tidak akan mengizinkan Anda melakukan ini jika mereka mengetahuinya. Nona rumah naga Phoenix juga mencoba yang terbaik untuk membujuknya. Namun, Kinfei Yang sepertinya tidak mendengarnya atau membuka matanya. Ling Yunfei berkata dengan marah, bodoh, bodoh. Saya tidak peduli. Bagaimanapun, aku hanyalah iblis batin. Dia adalah tubuh utama. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Iblis batin berkata dengan marah. Sesaat kemudian, Kinfei Yang akhirnya membuka matanya dan mengalihkan pandangannya ke sana. Aura naga ungu emas tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Apakah kamu benar-benar akan melakukan ini? Ling Yunfei berkata dengan marah. Kinfei Yang berkata, saya sudah cukup kehilangan dalam hidup ini, dan saya tidak bisa kehilangan semua orang lagi. Jika yang meninggal hari ini adalah kalian, saya akan melakukan hal yang sama. Begitu dia selesai. Aura naga ungu emas membubung ke langit. Awan emas ungu dengan cepat muncul di seluruh langit objek dewa spasial. Mendesah. Iblis batin menghela nafas dan diam-diam mundur ke samping. Ling Yunfei dan dua lainnya saling memandang dan diam-diam mundur dengan hati penuh ketidakberdayaan. Ledakan. Retakan. Di antara awan, suara guntur berangsur-angsur menjadi lebih keras dan kilat menderu. Mengaum. Naga surgawi berwarna ungu keemasan terlihat samar-samar di awan, memancarkan kekuatan naga yang besar. Segera. Naga dewa ungu emas kedua, ketiga, dan keempat muncul. Mereka kadang-kadang terbang keluar dari awan, memperlihatkan tubuh besar mereka. Masing-masing panjangnya lebih dari 10 ribu kaki, menutupi langit dan matahari. Sekitar setengah jam berlalu. Sebanyak 99 naga dewa ungu emas muncul di langit. Mereka menari di awan dan melayang di langit. Setiap sisik naga di tubuh mereka memancarkan cahaya ilahi ungu emas yang mempesona dan kekuatan naga yang perkasa menyelimuti dunia. 99 naga dewa ungu emas, sungguh pemandangan yang spektakuler. Pemandangan seperti itu jarang terjadi dalam hidup seseorang. Ling Yunfei dan yang lainnya melihat ke langit dan sangat terkejut dengan pemandangan ini. Mengaum. Tiba-tiba, 99 naga dewa ungu emas meraung ke langit secara serempak. Kemudian, mereka berkumpul. Kepala naga menghadap ke langit dan kepala naga menghadap ke tanah. Dari jauh, mereka tampak seperti pilar logam ilahi, berdiri di antara langit dan bumi dan bersinar dengan cahaya ilahi ungu kemasan ke segala arah. Dengan kemauanku, aku merebut ciptaan langit dan bumi. Dengan tubuhku, aku merebut asal mula dunia. Gerbang kelahiran kembali, muncul. Kinfei yang tiba-tiba berdiri dan meraung ke langit, rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Pada saat ini, dia tampaknya telah berubah menjadi seorang penguasa yang mengendalikan langit dan bumi dan aura mendominasi yang mengerikan dilepaskan dari tubuhnya. Mengaum. 99 naga dewa ungu emas meraung pada saat yang bersamaan. Dentang. Di saat berikutnya. Diiringi dengan suara yang menggemparkan bumi, sebuah pintu batu besar muncul di atas kepala 99 naga dewa ungu emas. Pintu batu itu tingginya 999 kaki dan memancarkan cahaya ilahi ungu emas yang mempesona. Itu diukir dengan bumi, gunung, sungai, dan semua makhluk hidup. Setiap pola seolah-olah merupakan karya alam dan sangat nyata. Seseorang bahkan dapat melihat binatang buas mengaum di dalam dan manusia berjuang untuk bertahan hidup di dalam. Saat gerbang kelahiran kembali muncul, tingkat kultifasi Kinfei yang turun dengan cepat. Alam Kaisar Tempur Bintang Sembilan Puncak Kaisar Tempur Bintang Sembilan Kaisar Tempur Bintang Delapan Kaisar Tempur Bintang Tujuh Kaisar Tempur Bintang Enam Namun, Kinfei yang sepertinya tidak merasakan apapun. Dia melihat ke gerbang kelahiran kembali dan bergumam, selama saya bisa menukarnya dengan semua orang, lalu bagaimana jika saya kehilangan tingkat kultifasi saya. Dia melambaikan tangannya dan kabut darah yang melayang di depannya tiba-tiba berubah menjadi air terjun dan mengalir ke langit dan menuju gerbang kelahiran kembali. Tingkat kultifasinya masih menurun. Pada saat yang sama, di tempat tertentu, ada tanaman obat di mana-mana. Baik yang pernah dia lihat maupun yang belum pernah dia lihat sebelumnya semuanya ada di sini. Semuanya merupakan tanaman obat yang berumur puluhan ribu tahun, ratusan ribu tahun, bahkan jutaan tahun. Aroma obatnya kaya dan cahayanya melimpah. Langit dan bumi dipenuhi dengan esensi yang tidak dapat disebarkan. Di tengah ladang tanaman obat, ada pohon dewa yang mencapai langit. Tapi yang aneh adalah, bahkan tidak ada satu pun cabang di pohon suci itu. Daun hijau tumbuh di batangnya seperti batu giyok yang berharga, berkilau dan tembus cahaya. Di puncak pohon dewa, seorang wanita cantik duduk bersila dengan gukin di pangkuannya. Rambut hitamnya seperti air terjun dan dia mengenakan gaun seputih salju. Jari-jarinya yang seperti batu giyok terus memetik senar gukin, menghasilkan suara yang indah dan menyenangkan. Di sampingnya duduk seorang pria muda. Tingginya tujuh kaki dan tubuhnya kurus. Rambut panjangnya seputih salju. Meski terlihat sangat muda, jarak di antara alisnya dipenuhi perasaan telah mengalami perubahan-perubahan dalam hidup. Di tangannya ada sebotol anggur. Dia mencicipi anggur sambil melihat wanita itu. Saat mendengar suara gukin, wajah tampannya dipenuhi rasa cinta pada wanita itu. 1657 Tapi tiba-tiba, pemuda berambut putih itu sepertinya merasakan sesuatu. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara. Sebuah gambar tiba-tiba muncul di kehampaan di depannya. Dalam gambar, 99 naga dewa ungu emas sedang memegang pintu batu besar. Aura naga yang menakutkan menyelimuti dunia. Di bawah, seorang pria muda berpakaian putih berdiri di atas sebongkah batu biru dan menatap pintu batu itu dengan saksama. Itu benar. Orang ini adalah Qin Fei Yang. Wanita itu berhenti memainkan sitar dan melihat ke arah Qin Fei Yang digambar. Dia tersenyum dan berkata, dia rela mengorbankan dirinya demi seorang teman. Dia masih sama seperti di kehidupan sebelumnya. Dia tidak berubah sama sekali. Iya. Pemuda berambut putih itu mengangguk. Tetapi, wanita itu kembali mengernyitkan alisnya yang indah. Tapi apa? Pemuda berambut putih itu memandangnya dengan bingung. Bolehkah si kecil melakukan ini? Apakah kamu tidak takut Qin Fei Yang akan menaruh dendam padanya? Kata wanita itu. Jadi bagaimana jika dia menyimpan dendam? Dengan kekuatan si kecil saat ini, Qin Fei Yang tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Pemuda berambut putih itu tersenyum. Meski begitu, jangan lupa bahwa Qin Fei Yang bukanlah orang biasa, dia adalah reinkarnasinya. Dengan bakatnya, hanya masalah waktu sebelum dia bisa menyusulnya. Menurutku yang terbaik adalah membiarkan si kecil menahan diri dan tidak bertindak terlalu jauh. Kalau tidak, kamu akan terlibat. Wanita itu berkata dengan cemas. Implikasikan aku. Pemuda berambut putih itu tersenyum dan alisnya penuh arogansi. Aku serius. Wanita itu berkata dengan marah. Iya-iya-iya. Nyonya benar. Jika saya punya waktu, saya akan memberinya pelajaran. Pemuda berambut putih itu dengan cepat tersenyum meminta maaf. Kapan kamu punya waktu? Wanita itu tertegun dan mengerutkan kening. Saya tidak mengerti. Apakah kamu sibuk sekarang? Anda telah bermain sepanjang hari. Tentu saja aku sibuk. Begini, aku tidak hanya harus menemanimu, tapi aku juga harus menemani putraku dan melahirkan anak perempuan lagi. Bagaimana aku bisa punya waktu? Nyonya, bisakah anda tidak peduli dengan hal-hal ini? Biarkan si kecil menanganinya sendiri. Lagi pula, kamu harus melepaskan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Kinfei yang telah kehilangan banyak hal sekarang, tapi mungkin dia akan mendapatkan lebih banyak lagi di masa depan. Pemuda berbaju putih itu berkata dengan penuh arti. Dia melangkah maju dan memeluk wanita itu erat-erat. Dia terkekeh dan berkata, Ayo cepat buat bayi. Orang-orang tua di atas mendesak kita. Jika kita tidak bekerja lebih keras, saya khawatir kita akan dimarahi mereka lagi. Wanita itu tersipu dan berkata dengan marah, Ini siang bolong, apa yang kamu pikirkan? Kamu adalah istriku. Menurutmu apa yang sedang aku pikirkan? Pemuda berpakaian putih itu terkekeh dan menghilang bersama wanita di pelukannya. Adegan dalam kehampaan juga menghilang. Di dalam benda suci spasial, Qin Fei yang berdiri di atas batu biru, menatap gerbang reinkarnasi dengan mata penuh antisipasi. Dari sisi, para iblis batin, Ling Yun Fei, Luo Qing Su, dan Nona Muda Pavilion Naga Phoenix. Meski pada awalnya mereka keberatan, namun apa yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan. Mereka hanya bisa menantikan kelahiran kembali semua orang. Waktu terus berlalu. Basis budidaya Qin Fei yang telah jatuh ke alam leluhur bela diri. Gerbang reinkarnasi memancarkan aura yang sangat luas. Akhirnya, saat semuanya jatuh, kultifasi Qin Fei yang akhirnya menghilang sepenuhnya. Tidak ada aura sama sekali di tubuhnya. Saat budidayanya menghilang, satu demi satu sosok terbang keluar dari gerbang reinkarnasi satu demi satu. Wajah Qin Fei yang dipenuhi dengan ekstasi. Dia melihat serigala bermata putih, Lu Hong, Fat So, Pohon Willow, Yu Huang, Chu I Li, Li Yun, Ning Ming He, dan sebagainya. Melihat wajah-wajah yang dikenalnya, matanya tidak bisa tidak kabur. Meskipun hanya kurang dari satu jam sejak semua orang meninggal, dia merasa itu sudah berlangsung selama beberapa abad. Dari awal keputus asaan dan rasa sakit hingga kegembiraan dan kegembiraan saat ini, dia merasa seperti sedang bermimpi. Apakah itu benar-benar berhasil? Ling Yun Fei dan Luo Qingzu tercengang. Namun, setelah dilahirkan kembali, semua orang telanjang. Kulit setiap orang seperti bayi yang baru lahir. Dalam kehampaan di atas, Fat So dan yang lainnya bingung. Di mana ini? Neraka. Mereka menoleh untuk melihat gerbang reinkarnasi, mata mereka penuh keraguan. Mungkinkah ini neraka yang legendaris? Ledakan. Dengan kemunculan orang terakhir, gerbang reinkarnasi runtuh. 99 naga dewa emas ungu juga menghilang antara langit dan bumi. Fat So mengalihkan pandangannya dan mengamati sekeliling. Dia berkata dengan curiga, Saudara Wolf, tempat ini sepertinya familiar. Kelihatannya agak familiar. Serigala bermata putih mengangguk. Lu Zheng tiba-tiba berkata, Tunggu, bukankah ini benda luar angkasa milik Ling Yun Fei? Ya. Memang benar. Apa yang sedang terjadi? Bukankah kita sudah mati? Mengapa kita berada di dalam benda ilahi luar angkasa miliknya? Elang salju bersayap, treng giling, ular naga hitam, dan wang cai, ular berbisa, dan ratu roh semuanya tercengang. Hei, 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 bukankah sebaiknya kamu mengenakan pakaianmu dulu lalu berdiskusi perlahan? Mendengarkan diskusi sekelompok orang, Ling Yun Fei terdiam dan berteriak keras. Ini suara Ling kecil. Raja Serigala sangat terkejut. Sekelompok orang menundukkan kepala dan melihat ke bawah. Ketika mereka melihat Kin Fei Yang dan yang lainnya, wajah mereka penuh kegembiraan. Tunggu, pakai baju. Segera setelah. Semua orang sedikit terkejut dan melihat diri mereka sendiri. Satu demi satu, wajah mereka penuh rasa malu. Mereka buru-buru mengaktifkan kekuatan dewa palsu dan melawan Ki untuk menutupi tubuh mereka. Baru sekarang mereka menyadari bahwa mereka tidak mengenakan pakaian apapun. Hal pertama yang mereka lakukan adalah mencari kosmos bak untuk mengambil pakaiannya. Namun, mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat menemukan tas kosmos. Luo Qingzu bertanya, Fei Yang, apakah tas kosmos mereka tidak terlahir kembali? Gerbang reinkarnasi hanya bisa membiarkan mereka terlahir kembali. Kin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Luo Qingzu mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu, bukankah kita kehilangan banyak? En. Kin Fei Yang mengangguk. Semua artefak, tumbuhan, dan kekayaannya ada pada Lu Hong dan Dan Wang Chai. Dengan kata lain, semua ini telah hilang. Tapi itu tidak masalah baginya. Ini semua adalah harta duniawi, selama dia masih hidup. Sayang, Ling Yunfei menghela nafas panjang. Dia memandang Luo Qingzu dan berkata, keluarkan semua pakaian cadangan kami. Luo Qingzu mengangguk. Mereka berdua mengeluarkan beberapa pakaian pria dan wanita dari tas kosmos mereka dan mengirimkannya ke Fatso dan yang lainnya. Semua orang buru-buru memakainya. Kami para binatang lebih nyaman. Kami tidak perlu memakai pakaian kemanapun kami pergi. Serigala bermata putih tersenyum dan bergegas menuju Kinfei yang seperti kilat. Dia bertanya dengan curiga, Kinzi kecil, apa yang terjadi? Apakah kita hidup atau mati sekarang? Serigala bermata putih, Lu Hong, dan yang lainnya, setelah mengenakan pakaian mereka, juga mendarat di sekitar Kinfei yang satu demi satu, tampak bingung. Mereka ingat dengan jelas saat mereka dibunuh oleh binatang kecil. Sebenarnya, mustahil untuk bertahan hidup dengan tubuh mereka hancur. Tapi sekarang, Kinfei yang dan orang lain di depan mereka begitu nyata. Mungkinkah, Kinfei yang dan yang lainnya juga dibunuh oleh binatang kecil itu? Kinfei yang berkata sambil tersenyum, jepit wajahmu dengan kuat, dan kamu akan tahu apakah kamu masih hidup atau mati sekarang. Semua orang mengangkat tangan dan mencubit wajah mereka dengan keras. Nyeri. Pada saat itu, mereka tercengang. Kemudian, mereka sangat gembira. Rasa sakit berarti mereka masih hidup. Apa yang membuatmu senang? Tidakkah kamu melihat bahwa aku kehilangan kultifasiku untuk menyelamatkanmu? Kata iblis batin dengan marah. Kehilangan kultifasimu. Semua orang terkejut dan segera melihat ke arah Kinfei yang. Tentu saja. Kinfei yang sekarang menjadi orang biasa. Pohon willow bertanya, Tuan muda, bisakah Anda memulihkan budidaya Anda? Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, saya harus berkultifasi lagi. Apa? Berkultifasi lagi. Mata semua orang bergetar. Bukankah ini berarti semua budidayanya hilang? Bos, kenapa kamu harus melakukan ini? Tahukah kamu berapa banyak pengorbanan yang telah kamu lakukan untuk berkultifasi hingga saat ini? Sudah berapa lama Anda bekerja keras? Jika saya punya pilihan, saya tidak akan pernah membiarkan Anda kehilangan kultifasi Anda untuk menyelamatkan saya. Teriak Fatso. Iblis batin melirik Fatso, lalu menatap Kinfei yang dan berkata, Lihat, aku sudah bilang padamu bahwa mereka tidak akan setuju dengan apa yang kamu lakukan. Saya tidak menyesalinya. Kinfei yang berkata sambil tersenyum. Kalimat sederhana ini menyentuh hati sanubari setiap orang yang hadir. Serigala bermata putih berkata dengan curiga, Kinzi kecil, bagaimana kamu menyelamatkan kami? Apakah kamu masih ingat jurus keempat teknik naga ilahi? Kata Kinfei yang. Iya. Serigala bermata putih menganggup dan berkata, saya ingat Anda belum pernah menggunakan gerakan ini sebelumnya. Iya. Karena jurus ini tidak digunakan untuk membunuh orang, tapi untuk menyelamatkan orang. Tentu saja, kamu harus membayar mahal. Kinfei yang berkata sambil tersenyum. Lingyunfei berkata, saya punya pertanyaan yang selalu ingin saya tanyakan. Apa itu? Kinfei yang menoleh untuk melihatnya. Jika kamu menggunakan langkah keempat sekarang, kamu akan kehilangan budidayamu sebagai harga. Di masa depan, ketika Anda mengembangkan langkah keempat menuju alam sempurna dan menyelamatkan miliaran orang, berapa harganya? Lingyunfei bertanya. Kehidupan. Kata Kinfei yang. Lingyunfei langsung ketakutan. Bukankah harga ini agak terlalu tinggi? Pohon willow memandang Lingyunfei, lalu ke Kinfei yang dan bertanya, Tuan muda, apakah tidak ada cara lain untuk menyelamatkan mereka? Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Kenapa kamu begitu bodoh? Apakah menurutmu kami layak mendapatkannya? Pohon willow tiba-tiba berkata dengan marah. Kinfei yang berkata sambil tersenyum, tentu saja, karena Anda semua adalah teman dan mitra saya. Teman-teman. Mitra. Mendengar ini, serigala bermata putih, gendut, dan yang lainnya baik-baik saja karena mereka sudah lama menganggap Kinfei yang sebagai keluarga mereka. Tapi Pohon willow, Yu Huang, Lingyun, dan Ning Minghei semuanya memiliki perasaan yang tak terlukiskan di hati mereka. Bagaimana mereka membalas kebaikan ini? Celepuk. Tiba-tiba, Pohon willow berlutut dengan satu kaki di tanah dan berkata, Tuan muda, saya, Pohon willow, bersumpah demi surga bahwa kemanapun Anda pergi di masa depan, saya akan mengikuti Anda dan tidak pernah meninggalkan Anda. Kinfei yang tercengang. Dan kaisar ini. Dulu, aku bersamamu karena potensi pilmu, tapi sekarang, kaisar ini tertarik dengan karakter dan karaktermu. Kultifasimu hilangkan. Jangan takut, biarkan kaisar ini membukakan jalan untukmu di masa depan. Yu Huang juga memandang Kinfei yang dengan tatapan tegas. Li Yun memandang Yu Huang dan Pohon willow, matanya berkedip-kedip. Tiba-tiba, dia tersenyum lega, menoleh untuk melihat dewa palsu istana Fengtian, dan berkata, mulai sekarang, istana Fengtian dibubarkan. Di masa depan, kamu tidak akan setia padaku, tetapi Kinfei yang Hei adalah satu-satunya tuan muda kita. Dibubarkan. Penduduk istana Fengtian tiba-tiba menjadi gelisah. Ning Minghe juga memandang Li Yun dengan heran. Ini perintah. Lagi pula, bukankah menurutmu merupakan suatu hal yang sangat beruntung bisa bertemu dengan tuan muda yang begitu setia dan saleh? Li Yun tertawa. Selesai. Dia berbalik untuk melihat Ning Minghe. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Mereka juga berlutut dan berkata dengan hormat, kebaikan dan kebenaran tuan muda telah membuat kami yakin dengan tulus. Kami juga bersedia mengikuti tuan muda sampai mati dan tidak pernah mengkhianati Anda. Kami bersumpah akan mengikutimu sampai mati dan tidak akan pernah mengkhianatimu. Melihat ini, yang lain menarik nafas dalam-dalam dan juga berlutut di tanah dan berteriak. Eh! Kinfei yang tercengang. 1658. Adegan ini jauh melampaui ekspektasinya. Karena ketika dia menyelamatkan semua orang, dia tidak banyak berpikir. Pendeknya. Dia tidak meminta imbalan apapun. Tapi dia tidak menyangka karena masalah ini, dia telah menaklukkan orang-orang ini sepenuhnya. Terutama Li Yun. Dia sebenarnya mengumumkan pembubaran Istana Fengtian. Seberapa besar keberaniannya untuk membuat pilihan seperti itu? Iblis batin berjalan ke arah Kinfei yang dan berkata dengan ringan, kehilangan kultivasi dan kekayaan untuk mendapatkan hati orang, apakah ini kerugian atau keuntungan? Kesepakatan. Kinfei yang terkejut dan mengerutkan kening pada Iblis batin ya, semua orang tulus, bagaimana ini bisa disebut kesepakatan? Kamu terus berkreasi, cepat atau lambat kamu akan bunuh diri. Iblis batin mendengus dan langsung kembali ke dunia batin. Kinfei yang tersenyum pahit. Tampaknya penggunaan jurus keempatnya, gerbang kelahiran kembali, telah mengganggu para Iblis batin. Sambil menggelengkan kepalanya, dia melihat ke arah Willow Tree dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum, bangunlah, kita akan menjadi satu keluarga di masa depan, tidak perlu bersikap sopan. Iya. Semua orang membungkuh dan bangun satu demi satu. Tunggu. Kenapa aku tidak melihat Canger dan yang lainnya? Seorang wanita tiba-tiba berbicara. Itu adalah istri Li Yun. Dia melirik kerumunan di sekitarnya, matanya penuh kepanikan. Mendengar ini, semua orang buru-buru membantu mencarinya. Tapi hanya ada seratus orang di sini. Melihat melalui kerumunan, mereka tidak melihat Li Chang. Lebih-lebih lagi, kedua saudara laki-laki Li Chang juga tidak ditemukan. Kenapa aku tidak melihat Si Meng? Zhao Tai Lai tiba-tiba berseru. Zhao Si Meng juga hilang. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Ning Minghe juga berkata, dan Yi Ning dan Yi Yang, mereka juga tidak ada di sini. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang melirik kerumunan. Memang benar dia tidak menemukan dua saudara laki-laki Zhao Si Meng, Li Chang, Ning Yi Feng, Ning Yi Yang, dan Li Chang. Kemana perginya orang-orang ini? Mungkinkah mereka tidak dilahirkan kembali? Tapi itu tidak mungkin. Dia bisa membangkitkan seribu orang sekarang, dan jumlah orang di sini kurang dari seribu. Tuan muda, apa yang terjadi? Di mana mereka? Ning Minghe, Li Yun, dan Zhao Tai Lai memandang Qin Fei Yang dan bertanya. Saya juga tidak tahu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Ling Yun Fei bertanya, di mana awalnya mereka? Saat kami bertarung dengan naga api, kami takut sesuatu akan terjadi pada mereka, jadi kami meninggalkan mereka di benda dewa spasial. Tunggu. Mereka tidak mungkin masih berada di dalam objek dewa spasial, kan? Li Yun buru-buru memeriksa benda suci spasial itu, tapi dia menyadari bahwa benda itu belum terlahir kembali. Oh tidak. Kata Qin Fei Yang. Apa itu? Semua orang memandangnya dengan heran. Luo Qing Zhu bertanya, Fei Yang, Mungkinkah orang yang mati di objek dewa spasial tidak dapat dilahirkan kembali? Tidak. Selama kamu memiliki sedikit darah, kamu bisa terlahir kembali. Dan sekarang, mereka belum terlahir kembali. Ini hanya berarti satu hal. Mereka telah dimusnahkan bersama dengan benda suci spasial. Qin Fei Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Musnah. Zhao Tai Lai, Ning Ming He, dan Li Yun gemetar baik secara fisik maupun mental. Zhao Tai Lai buru-buru berlari, meraih tangan Qin Fei Yang, dan memohon, Tuan Muda, Anda harus menyelamatkan mereka. Ning Ming He dan Li Yun juga memandang Qin Fei Yang dengan wajah memohon. Tidak ada jalan lain. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Zhao Tai Lai menangis dengan cemas, kamu sangat kuat, bagaimana mungkin tidak ada cara lain. Tenang. Tidak bisakah kamu melihat bahwa budidaya bos telah hilang. Bahkan jika kita menemukan darah Zhao Simeng dan yang lainnya sekarang, kita tidak dapat menyelamatkan mereka. Kata Fatso dengan marah. Tubuh Zhao Tai Lai bergetar, dan dia jatuh ke tanah tanpa daya. Matanya kosong dan tak bernyawa saat dia bergumam, aku hanya punya satu anak perempuan. Ya Tuhan, kenapa engkau melakukan ini padaku? Ning Ming He dan Li Yun juga menundukkan kepala, wajah mereka penuh kesedihan. Binatang kecil sialan, aku bersumpah, aku akan membunuhmu. Tiba-tiba, Zhao Tai Lai meraung, niat membunuhnya melonjak ke langit. Qin Fei Yang menghela nafas pelan, menepuk bahu Zhao Tai Lai, dan menghiburnya, saya turut berbela Sungkawa. Biarkan mereka tenang. Sekarang mari kita pikirkan bagaimana cara mengambil kembali Chang Sui. Fatso melirik mereka dan menatap Qin Fei Yang. Begitu dia mendengar Chang Sui, Qin Fei Yang mengepalkan tangannya, dan niat membunuh yang kuat muncul dari matanya. Tapi kemudian, dia dengan lemah melepaskan tangannya. Sekarang dia telah kehilangan budidayanya, bagaimana dia bisa mengambil kembali Chang Sui dari binatang kecil? Bukankah ini hanya lamunan? Bos, kamu tidak boleh berkecil hati. Sudahkah kamu lupa, Chang Sui adalah satu-satunya hal yang ibumu tinggalkan untukmu? Kata Fatso. Ibu. Mata Qin Fei Yang bergetar. Benar. Dia tidak bisa berkecil hati. Bukankah itu hanya hilangnya budidayanya? Dia bisa berkultifasi lagi. Meskipun kita kehilangan banyak hal kali ini, seperti artefak suci semua orang, tumbuhan, dan sebagainya, selama kita masih hidup, semuanya bisa diperbaiki. Saya juga berjanji kepada Anda bahwa di masa depan, Anda masing-masing akan memiliki artefak ilahi Anda sendiri. Untuk saat ini, Dewa Palsu akan tinggal di sini dulu, dan yang lain akan mengikutiku ke kastil untuk berkultifasi. Pohon Willow, Yu Huang, ikutlah denganku. Qin Fei Yang kembali tenang dan berkata kepada semua orang. Semua orang mengangguk. Qin Fei Yang memandang Ling Yun Fei. Ling Yun Fei mengerti dan memimpin Qin Fei Yang, Fatso, dan yang lainnya, serigala bermata putih, dan binatang buas lainnya muncul di kastil. Ayo berkultifasi dalam pengasingan. Kekuatan adalah yang paling penting. Jika kita tidak memiliki cukup kekuatan, kita hanyalah semut. Qin Fei Yang memandang Fatso dan yang lainnya dan berkata, Ling Yun Fei mengeluarkan tas kian kun dan tersenyum, saya masih memiliki banyak pil battle ki di sini, kalian gunakan dulu. N. Fatso dan yang lainnya mengangguk dan mengambil tas kian kun. Dan setelah membagikan beberapa pil pertempuran ki kepada mereka masing-masing, mereka duduk bersila dan memasuki kondisi kultivasi. Dan Wang Cai juga mengasingkan diri untuk berkultivasi. Karena api alkimia miliknya juga telah dimusnahkan. Meskipun Nether Devil Flame masih ada, tidak ada tungku pil kelas 9. Lebih-lebih lagi. Bahkan jika api alkimia miliknya masih ada, dia tidak dapat memurnikan pil sekarang karena dia tidak memiliki ramuan tersebut. Jadi dia hanya bisa memilih untuk berkultivasi. Willow Tree memandang semua orang, memandang Qin Fei Yang, dan berkata, Tuan Muda, yang paling penting adalah menemukan tanaman obat. Lagi pula, begitu banyak orang yang perlu mengolahnya, bagaimana mungkin tidak ada tanaman obat. Tidak perlu terburu-buru. Kami masih memiliki banyak madu lebah pemakan darah, yang cukup untuk dibudidayakan semua orang. Menurutku kita harus pergi ke aulah utama untuk melihatnya sekarang. Karena Zuge Ming Yang masih di luar. Kata Ling Yun Fei. Qin Fei Yang mengangguk, memandang Ling Yun Fei dan berkata, Bagaimana kalau begini, pohon Willow dan Yu Huang akan menemaniku keluar. Kamu kembali dan terus memahami makna mendalam menjadi dewa. Saat Li Yun dan yang lainnya sudah tenang, biarkan mereka keluar. Oke, jika ada sesuatu, ingatlah untuk memberitahuku. Setelah Ling Yun Fei selesai berbicara, dia menghilang. Willow Tree memandang Qin Fei Yang dan bertanya, Tuan Muda, apakah Anda masih bisa mengendalikan kastil sekarang? Tidak. Tapi aku bisa keluar. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, Dia membawa pohon Willow dan Yu Huang dan muncul di gurun. Wow, wow. Badai yang mengerikan melanda. Willow Tree buru-buru membawa Qin Fei Yang dan bergegas ke aulah utama dalam jarak seratus kaki. Tidak ada badai dalam jarak seratus kaki, jadi sangat aman. Dan setelah pertempuran berakhir, tempat itu kembali damai. Bajingan itu benar-benar ada di sini. Yu Huang berpikir, matanya suram seperti air. Di depan aulah utama, Su Ge Ming Yang melihat ke pintu, memegang dagunya, wajahnya penuh kebingungan. Qin Fei Yang melirik Su Ge Ming Yang, mengeluarkan kastil, dan menyerahkannya kepada pohon Willow, sebelum kultifasi saya pulih, simpan kastilnya. Saya akan menjaganya dengan baik. Kata pohon Willow dengan sungguh-sungguh. Ayo pergi. Setelah pohon Willow mempertahankan kastil, Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berjalan menuju Su Ge Ming Yang. Apa yang dia pikirkan? Dia bahkan tidak menyadari aura kami. Yu Huang memandang Su Ge Ming Yang dan bertanya dengan curiga. Dia seharusnya memikirkan cara membuka pintu aulah utama. Qin Fei Yang menebak. Jika itu masalahnya, kenapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya sekarang? Yu Huang berpikir, niat membunuh muncul di matanya. Saya setuju. Kata pohon Willow. Ayo lakukan. Senyuman sinis muncul di wajah Yu Huang. Dia mengubah warna kulitnya, menyatu dengan pasir kuning saat dia melaju tanpa suara menuju Su Ge Ming Yang. Melihat Yu Huang mendekat selangkah demi selangkah dan akan berhasil, Su Ge Ming Yang tiba-tiba mengangkat alisnya dan aura menakutkan meledak. Dia tertangkap basah. Sebaliknya, Yu Huang dikirim terbang. Hem. Su Ge Ming Yang menoleh untuk melihat Qin Fei Yang. Ketika dia melihat Liu Mu di samping, sedikit kebingungan langsung muncul di matanya. Dia berkata, Apakah kamu tidak mati? Saya beruntung, saya tidak mati. Pohon Willow mencibir. Yu Huang juga muncul di samping Qin Fei Yang, menatap dingin ke arah Su Ge Ming Yang. Kamu belum mati. Su Ge Ming Yang memandang Yu Huang dengan kaget. Yu Huang mendengus, kamu adalah momok, bagaimana kami bisa rela mati jika kamu tidak mati? Su Ge Ming Yang melirik manusia dan binatang itu, dan memandang Qin Fei Yang dengan tidak percaya bagaimana kamu melakukannya. Tunggu, di mana budidayamu? Kenapa hilang? Qin Fei Yang mengabaikannya dan mengamati aola utama. Su Ge Ming Yang mengerutkan kening. Mungkinkah kebangkitan pohon Willow dan Yu Huang ada hubungannya dengan budidaya Qin Fei Yang? Willow Tree dan Yu Huang telah dibangkitkan, lalu apakah itu berarti yang lainnya juga telah dibangkitkan? Qin Fei Yang melangkah maju dan bertanya, mengapa kamu masih berdiri di luar? Su Ge Ming Yang menekan keraguan di hatinya dan berbalik untuk melihat ke pintu aola besar. Dia berkata dengan marah, aku sudah mencoba segalanya, tapi aku tidak bisa membuka pintu ini. Kamu harusnya tahu cara membukanya. Aku tidak tahu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Kamu tidak tahu. Su Ge Ming Yang tertegun dan mengerutkan kening, lalu mengapa kamu ada di sini? Saudara Qin, kita adalah teman lama, mengapa kamu menyembunyikannya dariku? Teman-teman lama, apakah kamu tidak senang ketika Willow Tree dan yang lainnya terbunuh? Qin Fei Yang mencibir. Mendengar ini, mata Willow Tree dan Yuhu Wang bersinar dengan niat membunuh. Su Ge Ming Yang tersenyum malu dan berkata, itu hanya lelucon, bagaimana kamu bisa menganggapnya serius, kan? Qin Fei Yang meliriknya dan mundur beberapa langkah, menatap pohon Willow dan Yuhu Wang, dan berkata, coba dan lihat apakah kamu bisa membuka pintu. Su Ge Ming Yang mencibir, bahkan saya tidak bisa melakukannya, menurut Anda apakah mereka bisa? Bagaimana kita tahu kalau kita tidak mencobanya? Liu Mu dengan dingin mendengus. Dia mentransmisikan suaranya, Yuhu Wang, pergi dan lindungi Tuan Muda. Kamu harus berhati-hati. Saat ini, kamu tidak memiliki senjata dewa, kamu bukan tandingan Su Ge Ming Yang. Mengerti. Bei Ming Yuhu Wang menjawab dalam hati. Setelah itu, dia melaju menunjukin Fei Yang dengan kecepatan kilat. Su Ge Ming Yang melirik kedua pria dan binatang itu dan juga mundur ke samping. 1659 Willow 3 menatap ke pintu, kelima jarinya mengepal, terus-menerus mengumpulkan kekuatan. Hah? Tiba-tiba, dia meraung. Dia meninju pintu. Kekuatan dewa palsu diluncurkan. Ledakan keras bergema di langit. Namun, pintunya tidak bergerak sama sekali. Sangat kuat. Pohon Willow mengangkat alisnya. Dia mengeluarkan kastil, menuangkan kekuatan dewa palsu ke dalamnya, dan mendobrak pintunya. Dentang. Pintunya masih tidak bergerak. Ayo kita coba bersama. Su Ge Ming Yang melangkah maju dan memandang pohon Willow. Oke. Willow 3 meliriknya dan mengangguk. Ledakan. Keduanya menamparkan pada saat bersamaan. Dan mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka. Namun hasilnya tetap sia-sia. Willow 3 berkata dengan marah, bahkan ini tidak bisa membukanya. Berhenti. Kata Qin Fei Yang. Willow 3 menoleh untuk melihat Qin Fei Yang, menundukkan kepalanya dan berkata, bawahan ini tidak kompeten. Itu bukan salahmu. Aku tiba-tiba teringat ketika naga api meledakkan pintu dengan kekuatan sucinya, pintu itu bahkan tidak bergetar, apalagi kamu. Kata Qin Fei Yang. Lalu bagaimana cara kita membukanya? Pohon Willow mengangkat alisnya. Qin Fei Yang melangkah maju, melihat ke pintu, dan berkata, harus ada mekanisme. Saya sudah mencari kemana-mana di luar aula ini, tapi saya tidak menemukan mekanisme apapun. Su Ge Ming Yang menggelengkan kepalanya, lalu menatap Qin Fei Yang dan bertanya, kamu benar-benar tidak tahu cara membukanya. Qin Fei Yang berkata, jika saya mengetahuinya, apakah saya akan membiarkan pohon Willow menghabiskan begitu banyak usaha? Lalu siapa yang tahu? Bagaimana jika kamu melihatku di sini dan membiarkan Willow 3 beraksi? Su Ge Ming Yang mencipir. Apakah menurutmu aku penjahat sepertimu? Balas Qin Fei Yang. Su Ge Ming Yang mengangkat alisnya. Qin Fei Yang mengabaikannya dan berjalan ke pintu depan, mengulurkan tangan untuk menyentuh pintu. Rasa dingin-sedingin es segera menyebar dari telapak tangannya ke jantungnya. Tidak ada mekanisme. Kekerasan tidak akan mampu memecahkannya. Bukankah ini berarti tidak ada cara untuk memasuki aula sama sekali? Saat itu, pria misterius itu pernah berkata bahwa akan sangat sulit untuk memasuki aula ini, dan ternyata itu benar. Apakah aku memerlukan darah? Qin Fei Yang tiba-tiba membeku. Beberapa pintu telah mengalami perawatan khusus dan memerlukan darah orang tertentu untuk membukanya. Qin Fei Yang memandang Su Ge Ming Yang dan bertanya, Sudahkah Anda mengujinya dengan darah Anda? Saya sudah mencoba. Su Ge Ming Yang mengangguk. Jelas sekali. Cara ini juga tidak akan berhasil. Kalau tidak, Su Ge Ming Yang pasti sudah masuk. Setelah berpikir sejenak, Su Ge Ming Yang menambahkan, Anda bisa mencobanya. Bagaimanapun, darah naga ungu emas Anda bahkan lebih mulia daripada kekuatan garis keturunan kami. Qin Fei Yang berkata, Mengapa saya merasa kata-kata Anda terdengar sangat sinis? Itu kebenaran. Kamu terlalu banyak berpikir. Kata Su Ge Ming Yang. Qin Fei Yang meliriknya dan menggigit ujung jari telunjuknya. Setetes darah naga ungu keemasan muncul. Budidayanya dihapuskan, tetapi kekuatan garis keturunannya tidak. Dan potensi jejaknya masih ada. Ini adalah alasan terbesar mengapa dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Selama darah naga ungu emas dan potensi jejaknya ada, tidak akan memakan banyak waktu bahkan jika dia berkultifasi lagi. Dia mengangkat jari telunjuknya dan menekannya ke pintu. Namun setelah menunggu lama, pintunya tidak merespon sama sekali. Su Ge Ming Yang mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan ringan, Sepertinya kekuatan garis keturunanmu tidak istimewa. Apakah menurutmu itu akan mempengaruhiku jika kamu mengejekku seperti ini? Tidak akan. Sebaliknya, itu akan membuatmu terlihat konyol. Su Ge Ming Yang berkata dengan nada menghina. Su Ge Ming Yang tiba-tiba merasakan sedikit permusuhan di antara kedua alisnya. Su Ge Ming Yang mengabaikannya, mengangkat tangannya lagi, menekannya ke pintu batu, dan mendorongnya dengan kuat. Ledakan. Saat dia mendorong, pintu batu itu benar-benar mengeluarkan suara yang memekatkan telinga. Perubahan mendadak ini membuat Willow Tree dan Su Ge Ming Yang sangat ketakutan sehingga mereka buru-buru mundur. Yu Huang dan Su Ge Ming Yang juga mundur secepat kilat. Tiga orang dan satu binatang mengamati pintu batu itu, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Suara gemuruh perlahan menghilang. Namun pintu batu itu masih tertutup rapat. Tidak ada yang aneh, dan tidak ada yang keluar dari aula. Apakah itu hanya ilusi? Su Ge Ming Yang bertanya. Kita semua mendengarnya. Bagaimana itu bisa menjadi ilusi? Willow Tree memutar matanya dan menoleh ke arah Qin Fei Yang, berkata, saya akan pergi melihatnya. Ya, Qin Fei Yang mengangguk. Jika sebelumnya, dia pasti akan pergi sendiri. Tapi sekarang berbeda. Belum lagi budidayanya hancur, kastilnya juga bersama pohon Willow. Jika terjadi sesuatu, bahkan para dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Willow Tree perlahan melangkah maju, wajahnya penuh kewaspadaan. Ketika dia berjalan ke pintu, dia dengan hati-hati melihat ke pintu, sedikit kejutan perlahan muncul di matanya. Tiba-tiba, matanya tertuju pada bagian tengah pintu. Segera, jejak ekstasi muncul di wajahnya, dan dia berteriak, Tuan muda, kemarilah, ada celah di pintu. Apa? Ada celah di pintu? Mendengar itu, Yu Huang segera membawa Qin Fei Yang dan bergegas ke sisi pohon Willow. Su Ge Ming Yang juga berlari dengan ekspresi bingung. Willow Tree menunjuk ke pintu dan akhirnya berkata, Lihat. Dua orang dan satu binatang melihat ke tempat yang ditunjuk oleh pohon Willow, dan mata mereka tiba-tiba berbinar. Seluruh pintu awalnya satu, tanpa ada retakan. Tapi saat ini, ada celah kecil di tengah pintu. Meski sangat kecil dan hampir mustahil dilihat dengan mata telanjang, iya memang ada. Yu Huang berkata dengan heran, apakah ini berarti pintunya telah terbuka? Mendengar perkataan Yu Huang, Su Ge Ming Yang segera melangkah maju dan menamparkan pintu. Dengan keras, pintu batu itu tetap tidak bergerak. Retakan di pintu tidak berubah sama sekali. Saya tidak percaya ini. Su Ge Ming Yang berkata dengan marah, lalu meninju pintu dengan sekuat tenaga. Sebagai akibat, bukan saja dia tidak membuka pintu, tapi lengannya mati rasa karena shock. Apa yang sedang terjadi? Dia bingung. Yu Huang dan Willow Tree juga mengerutkan kening. Tiba-tiba, dua orang dan satu binatang memandang Kinfei yang bersama-sama. Mengapa kamu menatapku? Kinfei Yang curiga. Tidak. Aku ingat tadi, karena kamu mendorong pintu dengan sekuat tenaga sehingga terdengar suara gemuruh. Selanjutnya, retakan muncul di pintu. Menurutku itu pasti ada hubungannya denganmu. Kata Su Ge Ming Yang. Kinfei Yang terkejut dan menggelengkan kepalanya. Seharusnya itu kebetulan. Aku hanya manusia biasa sekarang, dan kekuatanku jauh lebih lemah darimu. Jika kamu tidak bisa membuka pintu, bagaimana aku bisa membukanya? Itu benar. Su Ge Ming Yang mengangguk. Bahkan dia, dewa palsu, tidak bisa membuka pintu. Bagaimana manusia bisa membuka pintu? Willow Tri merenung sejenak, memandang Kinfei Yang dan berkata, Tuan muda, mengapa Anda tidak mencoba lagi? Siapa tahu, mungkin pintu ini hanya akan memberimu wajah. Beri aku wajah saja. Apakah menurutmu aku adalah dewa penciptaan? Mengapa itu harus memberiku wajah? Kinfei Yang tersenyum tak berdaya, tapi melakukan apa yang diperintahkan. Dia maju dan menekan pintu batu, dan mendorong dengan kuat. Bang. Suara memekakan telinga terdengar lagi. Pohon Willow, Yu Huang, dan Tsu Ge Ming yang saling berpandangan. Apakah ini benar-benar karena Kinfei Yang? Kinfei Yang juga terkejut. Apa yang sedang terjadi? Ketika dia sadar kembali, dia melihat ke celah pintu dan menemukan bahwa celah pintu menjadi sedikit lebih lebar. Tuan muda, ini benar-benar memberimu wajah. Kata pohon Willow penuh semangat. Itu tidak masuk akal. Bahkan aku, seorang semi-divinity, tidak mampu membukanya. Bagaimana mungkin manusia tak berdaya seperti dia bisa membukanya? Tsu Ge Ming yang menunggu. Itulah keberuntunganku. Yu Huang berkata dengan bangga. Apa hubungannya ini dengan keberuntungan? Tsu Ge Ming yang memutar matanya. Willow Tri berpikir sejenak dan bertanya, Tuan muda, apakah menurut Anda Allah ini ada hubungannya dengan Anda? Kinfei Yang terdiam. Seperti kamu? Ini pertama kalinya aku kesini. Apa yang bisa aku lakukan dengan itu? Mungkin seperti yang dikatakan Yu Huang. Saya beruntung. Wajah Tsu Ge Ming yang berkedut. Bajingan ini berkata bahwa dia gemuk dan dia sangat terengah-engah. Yu Huang mendesak, karena kamu bisa membukanya, cepat dan lihat apa yang ada di dalamnya. Kinfei Yang mengangguk. Kali ini, dia menekankan tangannya pada pintu batu dan mendorong dengan kuat. Gemuruh. Suara keras itu kembali memekakkan telinga. Celah pintu pun menjadi semakin lebar. Pintu istana itu sebesar gunung. Kinfei Yang berdiri di bawah pintu seperti semut kecil. Tapi saat ini, dia, sang semut, benar-benar menekan, gajah, di depannya sedikit demi sedikit. Saat pintu terbuka, aura besar keluar dari aula. Entah itu pohon willow, Yu Huang, atau Su Ge Ming Yang, mereka semua merasakan semacam ketakutan dari dalam jiwa. Seolah-olah ada Raja Ilahi Kuno yang bersembunyi di aula ini. Sebagai manusia fana, dia sebenarnya lebih luar biasa dariku. Semakin aku memikirkannya, semakin marah aku. Su Ge Ming Yang melihat punggung Kinfei Yang dan merasa sangat tidak seimbang. Kinfei Yang sangat lelah hingga dia berkeringat banyak. Meskipun dia bisa membuka pintu, dia harus menggunakan seluruh kekuatannya. Untungnya, tubuhnya saat ini masih merupakan tubuh dewa palsu. Kalau tidak, dia akan kelelahan. Gemuruh. Setelah sekian lama, akhirnya pintu dibuka selebar setengah meter, cukup untuk masuk. Tapi di dalam, gelap gulita. Bahkan tiga dewa palsu, pohon willow, Yu Huang, dan Su Ge Ming Yang, tidak dapat membuka kegelapan dan melihat apa yang ada di dalamnya. Merasa. Di balik pintu ini, rasanya seperti jurang gelap tanpa dasar yang tak seorang pun berani menginjakan kaki di dalamnya. Willow Tree menoleh untuk melihat Su Ge Ming Yang dan bercanda, apakah kamu tidak ingin masuk? Sekarang pintunya telah dibuka oleh Tuan Muda, mengapa Anda masih berdiri di sini? Su Ge Ming Yang berkata tanpa tersipu-sipu, kita adalah mitra. Tentu saja, kita harus berbagi suka dan duka. Mitra. Willow Tree mendengus dan berbisik, Tuan Muda, saya akan masuk dulu untuk menjelajah. Tunggu saya di sini. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Willow Tree kemudian mengirimkan suaranya ke Yu Huang, kamu harus berhati-hati terhadap Su Ge Ming Yang dan melindungi Tuan Muda. Jangan khawatir. Yu Huang berkata diam-diam. Willow Tree melihat ke area gelap di balik pintu batu, menarik napas dalam-dalam, dan melangkah maju. Berdengung. Namun sebelum langkahnya mendarat, tirai cahaya putih muncul di hadapannya dan langsung memantulkan pohon willow. Hah. Qin Fei Yang, Yu Huang, dan Su Ge Ming Yang terkejut. Setelah pohon willow menstabilkan tubuhnya, dia kembali ke sisi Qin Fei Yang dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Qin Fei Yang berkata, Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Willow Tree melambaikan tangannya dan mengerutkan kening. Pintunya sudah terbuka. Kenapa kita tidak bisa masuk? Biarkan aku mencoba. Yu Huang naik ke udara dan terbang ke dalam. Namun hasilnya juga terhalang oleh tirai tipis. 1660. Tirai tipis berkedip dengan cahaya ilahi redup, seperti parit alami, menghalangi di depan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Su Ge Ming Yang mengerutkan kening dan menatap Qin Fei Yang. Saudara Qin, kenapa kamu tidak mencobanya? Iya. Mungkin hanya orang yang membuka pintu batu itu yang bisa masuk. Mata willow tree berbinar saat dia menebak. Mendengar kata-kata willow tree, mata Su Ge Ming Yang tiba-tiba bersinar dengan sentuhan dingin. Apa yang ingin kamu lakukan? Willow tree segera menatap Su Ge Ming Yang dengan murung. Apa maksudmu apa yang ingin aku lakukan? Apa yang ingin saya lakukan? Su Ge Ming Yang tercengang. Jangan kira aku tidak melihat cahaya dingin di matamu. Biar ku beritahu, jika kamu berani melakukan apapun, aku akan menyeretmu ke neraka meskipun aku harus menghancurkan diri sendiri. Kata pohon willow dengan suara yang dalam. Cahaya dingin apa? Saya tidak tahu apa yang anda bicarakan. Su Ge Ming Yang berkata tanpa ekspresi. Huh. Willow tree mendengus dan berkata dengan suara rendah, Tuan muda, silakan. Yu Huang dan saya akan mengawasi di luar. Oke. Kin Fe Yang mengangguk, menatap Su Ge Ming Yang, dan melangkah maju. Sebagai akibat, tirai tipis di depannya seolah bukan apa-apa dan dia langsung melintasinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya tidak menerima ini. Kenapa hanya dia yang bisa masuk dan aku tidak bisa? Melihat ini, niat membunuh Su Ge Ming Yang tiba-tiba meningkat dan dia menamparkan punggung Kin Fe Yang. Kin Fe Yang melihat situasinya tidak baik, dan kaki lainnya segera mengikutinya. Pada saat itu, Kin Fe Yang menghilang di depan mata semua orang. Su Ge Ming Yang menamparkan tirai tipis itu dan kekuatan mengerikan datang dari tirai tipis itu. Dia segera terbang sambil berteriak dan menabrak pasir kuning, terlihat sangat malu. Tahukah kamu apa namanya? Kamu menuai apa yang kamu tabur? Willow Tree dan Yu Huang menoleh untuk melihat Su Ge Ming Yang dan merasa sombong. Kamu menuai apa yang kamu tabur? Saya pikir Anda sedang mendekati kematian. Su Ge Ming Yang sangat marah. Jiwa pertempuran naga tulangnya muncul dan dia segera mengaktifkan kemampuan spesialnya. Budidaya pohon Willow dan Yu Huang mulai anjok. Mata Willow Tree bersinar dengan niat membunuh. Dia segera membawa Yu Huang ke dalam kastil. Su Ge Ming Yang tercengang. Jejak ejekan muncul di wajahnya saat dia berkata, Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Kemudian, dia melangkah ke gerbang dan berjaga di sana. Jiwa pertarungan dan kemampuan ilahi bawaannya tidak hilang. Di dalam kastil, Willow Tree memandang Su Ge Ming Yang melalui layar dengan wajah muram. Tidak baik. Bajingan ini jelas sedang menunggu Qin Fei Yang di luar. Saat Qin Fei Yang keluar, dia mungkin akan dibunuh olehnya. Yu Huang berkata dengan cemas. Aku tidak akan membiarkan dia berhasil. Begitu Tuan Muda muncul, saya akan segera keluar. Bahkan jika saya harus mempertaruhkan nyawa saya, saya akan melindungi Tuan Muda. Willow Tree berkata-kata demi kata. Titik. Lalu ada Qin Fei Yang. Saat dia memasuki aula utama, matanya berbinar. Saat ini, dia berdiri di pintu masuk aula utama, kurang dari 2 atau 3 meter dari Su Ge Ming Yang. Lebih-lebih lagi. Dia bisa dengan jelas melihat Su Ge Ming Yang. Tapi Su Ge Ming Yang tidak bisa melihatnya. Dan di depannya ada aula yang sangat besar. Ya. Di udara di atas, ada batu kristal berbentuk berlian. Batu kristal itu seukuran telapak tangan orang dewasa. Itu memiliki tepi dan sudut yang berbeda, seperti berlian berkilau dan tembus cahaya, mekar dengan cahaya terang. Wu. Mencari. Burung puyuh yang ganas. Sebelum. Ki besar yang keluar dari aula utama berasal dari batu kristal itu. Tapi seluruh aula. Wu. Racun ketukan keempat. Silayimu. Ke. Tidak ada ruang. Tidak ada meja dan kursi. Tidak ada jejak siapapun. Tampaknya sangat kosong. Kin Fe Yang menoleh dan menatap Su Ge Ming Yang. Melirik ke sekeliling aula besar. Wu. Wu Jun dari kuil berdarah bendungan kerangka rusak. Suaranya bergema di aula untuk waktu yang lama. Tidak ada yang menanggapinya untuk waktu yang lama. Kin Fe Yang merenung sejenak. Lalu dia dengan hati-hati berjalan mengitari aula. Wu Jun Su Hucu. Dia sin. Wu Juni. Akhirnya. Setelah berjalan mengitari aula, dia akhirnya memastikan bahwa dialah satu-satunya orang di sini. Tria Misterius itu berkata bahwa ada harta karun di sini yang bisa mengendalikan alam kura-kura hitam. Tapi di mana harta karunnya? Kin Fe Yang melihat sekeliling dengan curiga. Tiba-tiba. Dia melihat batu kristal yang mengambang di tengah. Apakah itu harta karun yang dikatakan Tria Misterius itu? Dia berjalan maju perlahan, selalu waspada. Dia berjalan ke dasar batu kristal dan melihatnya. Apakah ini benar-benar harta karun yang dikatakan Tria Misterius itu? Setelah merenung sejenak, dia mengertakkan gigi, melompat, meraih batu kristal, dan mendarat dengan mantap di tanah. Tidak ada bahaya. Melihat batu kristal di tangannya, dia cukup terkejut. Dia mengira batu kristal ini mungkin menyembunyikan niat membunuh. Namun sekarang tidak ada perubahan sama sekali. Dia tidak mengkhawatirkan apapun. Tapi saat berikutnya, batu kristal itu mengeluarkan Qi yang mengerikan. Tanpa ragu, Kin Fe Yang buru-buru membuang kristal itu. Namun, meski batu kristal itu dibuang, Qi yang dipancarkan batu kristal itu tidak hilang. Seperti air pasang, ia mengalir menuju Kin Fe Yang. Ekspresi Kin Fe Yang berubah. Dia dengan cepat berbalik dan lari. Karena Qi ini, baginya sekarang, seperti kekuatan surga. Bahkan tubuhnya pun retak. Segera. Seluruh tubuhnya berlumuran darah naga ungu emas, seperti manusia berdarah. Sialan pria misterius itu, dia berbohong padaku. Kin Fe Yang mengutup dan berlari menuju gerbang tanpa ragu-ragu. Tetapi, saat dia membuka tirai tipis, tirai tipis itu tidak terlihat seperti saat dia masuk sebelumnya. Itu meledakannya di tempat dan berguling-guling di tanah dengan canggung. Qi itu juga menyelimutinya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali, seperti ikan di talenan. Tubuh kedagingannya terus retak. Namun, dia hanya bisa menyaksikan semua ini terjadi. Dia tidak berdaya untuk menghentikannya. Darah naga ungu emas mengalir ke seluruh tanah. Rasa sakit yang menyayat hati menyerang setiap saraf di tubuhnya, membuatnya merasa lebih buruk daripada kematian. Aku tidak mati di tangan binatang kecil, tapi aku tetap mati di sini. Apakah ini takdir? Aku ditakdirkan untuk mati. Kin Fe Yang putus asa. Qi yang dipancarkan oleh batu kristal, seperti es, memenjarakannya di tanah. Retakan. Perlahan-lahan. Tubuhnya terkoyak dan dimakan batu kristal sedikit demi sedikit. Kesadarannya juga lenyap seketika. Bajingan, lepaskan dia. Iblis batin bergegas keluar dari dunia batin dan menerkam batu kristal dengan gila-gilaan. Karena dunia batin tempat dia berada juga telah runtuh. Dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Kin Fe Yang berada di ambang kematian selangkah demi selangkah. Setelah Kin Fe Yang meninggal, sebagai iblis batinnya, dia juga akan dimusnahkan. Namun, di depan batu kristal, iblis batin lebih rendah daripada semut. Tidak hanya mereka dipenjara dalam sekejap, bahkan dia pun tidak bisa lepas dari nasib dimakan oleh batu kristal tersebut. Kesadarannya dengan cepat hilang. Pada akhirnya, Kin Fe Yang dan iblis batin menghilang di aula, bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa, seolah-olah mereka belum pernah ke sini. Darah naga umu kemasan di tanah juga diserap oleh batu kristal. Kemudian, batu kristal itu naik ke udara, kembali ke posisi semula, dan terdiam. Ledakan. Gerbang istana pun ditutup. Ola secara bertahap kembali sunyi. Gerbangnya tertutup. Di luar. Melihat gerbang yang tertutup, wajah Suge Ming yang penuh kecurigaan. Di kastil. Willow Tree dan Yuhuang juga bingung. Tiba-tiba. Mata pohon willow bergetar. Dia memandang Yuhuang dan berkata dengan heran, mengapa saya tidak bisa merasakan keberadaan segel budak. Apa? Segel budak menghilang. Tubuh Yuhuang gemetar. Fatso dan yang lainnya juga tiba-tiba membuka mata dan bangkit untuk melihat ke arah pohon willow. Willow Tree dengan hati-hati merasakan sejenak dan memandang semua orang. Segel budak memang telah hilang. Kapan itu hilang? Luhuang bertanya dengan cepat. Ini. Pohon willow tidak bisa menjawab. Karena dia pernah mengkhawatirkan Kinfei yang sebelumnya, jadi dia tidak memperhatikannya. Saat kita memasuki keajaiban, bukankah kita juga dikendalikan oleh Kin si kecil dengan segel budak? Cepat periksa, apakah segel budak kita masih ada? Desak serigala bermata putih. Ya. Aku sebenarnya lupa tentang ini. Fatso menepuk kepalanya dengan keras. Segera setelah. Semua orang menutup mata satu demi satu. Hanya Nona Long Feng dan Yuhuang yang tidak menutup mata. Alasannya adalah karena jejak budaknya telah dihapus oleh Kinfei yang ketika dia menemukannya. Adapun Yuhuang, Kinfei yang tidak pernah mengendalikannya. Sesaat kemudian, serigala bermata putih, Fatso, dan yang lainnya membuka mata mereka. Mata mereka penuh rasa tidak percaya. Segel budak memang telah hilang. Bos. Fatso berteriak sedih. Apa yang sedang terjadi? Apa yang tersembunyi di istana? Sialan, beraninya kau membunuh Kin si kecil. Pohon Willow, segera bawa kami keluar dan bunuh kami untuk masuk. Serigala bermata putih meraung. Jangan impulsif. Kami tidak bisa masuk sama sekali. Lagi pula, pintunya sudah ditutup. Kata pohon Willow. Jadi bagaimana kalau itu tutup? Aku tidak percaya kita tidak bisa membukanya dengan begitu banyak dewa palsu. Kata serigala bermata putih. Willow Tri berkata dengan marah, bahkan kekuatan suci naga api tidak bisa membukanya. Apa menurutmu kami bisa? Serigala bermata putih juga marah. Dia bergegas ke depan pohon Willow dan meraung, kalau begitu kita tidak bisa hanya berdiri di sini dan menonton. Berikan aku kastilnya. Aku tidak bisa memberikannya padamu. Jika kamu kehabisan seperti ini, kamu akan membunuh semua orang. Karena Zuge Mingyang masih di luar. Tak satupun dari kita yang bisa menandinginya. Pohon Willow menggelengkan kepalanya. Apa itu Zuge Mingyang? Berikan padaku. Serigala bermata putih meraung. Tidak. Pohon Willow menggelengkan kepalanya. Apa? Melihat Kinzi kecil sudah mati, kamu ingin mengambil kastil itu untuk dirimu sendiri. Serigala bermata putih tertawa sinis. Aku tidak melakukannya. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kenapa kamu tidak mengerti? Jika kamu menginginkan kastil itu, aku bisa memberikannya kepadamu. Tapi kamu harus menunggu sampai kita meninggalkan gurun. Kata Pohon Willow. Bajingan. Serigala bermata putih terbakar amarah dan aura menakutkan muncul dari tubuhnya. Melihat situasinya sedang tidak baik. Fatso, Lu Zheng, elang salju bersayap ganda, dan Wang Chai dan yang lainnya bergegas memegang Serigala bermata putih dan membujuknya. Saudara Serigala, tenanglah. Pohon Willow benar. Kita tidak boleh impulsif. Kinzi kecil sudah mati. Bagaimana saya bisa tenang? Beritahu saya. Serigala bermata putih meraung dan dua tetes air mata jatuh dari matanya. Melihat dua tetes air mata darah, mata semua orang bergetar. Betapa sedihnya dia hingga meneteskan air mata darah. Namun, kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Orang yang tidak tahu berterima kasih dan Kinfei yang sudah saling kenal sejak kota Iron Ox. Siapa yang tahu seberapa banyak yang telah mereka lalui bersama? Meskipun Kinfei yang dan Serigala bermata putih biasanya tidak menyebutkan hal ini, tidak ada keraguan bahwa perasaan mereka satu sama lain adalah yang paling dalam. Bahkan mungkin saja di dalam hati masing-masing, mereka menganggap satu sama lain lebih penting daripada nyawa mereka sendiri. Tidak sulit membayangkan bagaimana perasaan Serigala bermata putih saat ini. Semua orang terdiam.